Kita akan lakukan mulai dari pagi hari ini hingga sekitar jam 11.30 menjelang Jumat nanti. Bapak-Ibu dan sesuai sekalian, kita akan awali acara kita pada pagi hari ini dengan pembukaan dan kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan lakukan acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Ambarianto MSC, selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Tiponogoro. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Andrivo Ruchidi, kemudian Prof. Dr. Deni Nugroho Sugianto STMSI, dan pembicara terakhir yaitu Dr. SC Anindia Wirasatria STMSI. Kemudian akan dilakukan acara penutup pada sekitar jam 11.30 nanti. Untuk pembicara pertama itu akan disampaikan lebih dulu, kemudian kita diskusi, setelah itu pembicara kedua dan ketiga akan memberikan materi, kemudian disambung dengan diskusi yang terakhir. Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menginformasikan kepada Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian tentang peserta seminar online, Ocean Moodling for Sustainable Development pada pagi hari ini. Dari daftar terakhir yang kita dapatkan pagi ini, kita mendapat cukup banyak peserta, yaitu total peserta sekitar 605 orang yang mengikuti live Zoom, kemudian ada juga yang online bersama kita pada pagi hari ini. Dari komposisi itu kita bisa lihat bahwa dari luar negeri, itu dari luar undip komposisi pesertanya ada sekitar 68,3 persen, yaitu sekitar 441 peserta. Kemudian yang dari undip ini ada 194 orang, sekitar 31,7 persen. Ini menunjukkan bahwa peminat dari luar terkait dengan Ocean Moodling ini cukup besar, lebih besar dibanding yang dari undip sendiri, artinya sangat diminati. Kemudian kalau kita lihat komposisi peserta yang hadir, itu ada peserta yang berasal dari perguruan tinggi, ini yang mendominasi, sekitar 73,4 persen. Kemudian dari instansi pemerintahan atau BUMN, ini ada sekitar 18,2 persen. Kemudian dari lembaga swadaya masyarakat, sekolah, SMP, SMA, dan sederajat, dan juga ada dari TNI Polri, sisanya. Kalau kita lihat beberapa negara yang berkenan hadir di dalam seminar online hari ini, yaitu dari Belanda, dari Jepang, dan dari Singapura. Demikian kalau kita bisa lihat komposisi dan asal peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, perlu kita sampaikan klausul eksonerasi pada pagi ini terkait dengan kegiatan webinar kita. Saya akan bacakan di sini, seperti yang saudara atau Bapak Ibu sosial sekalian bisa lihat di screen, di mana panitia dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum atas segala akibat hukum yang terjadi atas layanan virtual yang diberikan. Serta peserta dianggap mengetahui dan menyetujui tanggung jawab pribadi dan segala akibat yang timbul atas pilihan layanan virtual yang disediakan panitia. Kemudian beberapa informasi yang saya akan sampaikan, ini sering ditanyakan oleh peserta. Jadi saya bisa sampaikan lebih dulu. Yang pertama, workshop ini direkam dan disiarkan secara langsung melalui akun official undib, melalui link yang tersebut di screen Bapak Ibu dan sosial sekalian pada pagi hari ini. Kemudian daftar hadir, evaluasi, dan e-certificate itu akan dikirimkan melalui email dan dimohon untuk mengisi form berikut ini. Jadi sosial sekalian itu bisa mengisi form absensi. Nanti akan di-share juga oleh penyelenggara di dalam chat pada Zoom webinar di pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan sosial sekalian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri, kalau memungkinkan. Kemudian menyanyikan bersama-sama agar suara nyanyian kita bisa dengar dengan baik di seluruh Indonesia dan tiga negara yang hadir di dalam pertemuan pagi hari ini. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 saja karena begitu luas laut kita dan begitu kompleksnya berbagai proses yang saling mempengaruhi, tetapi bekerja dan meneliti langsung di laut itu membutuhkan keberanian, kekuatan selain juga mempertimbangkan keselamatan serta pengelolaan logistik lainnya. Disinilah kemudian dosen modeling itu bisa berperan melalui berbagai perhitungan dan berbagai aplikasi, software, dapat dilakukan pemodelan terhadap berbagai proses di laut tadi. Nah hal ini tentu akan berdampak luar biasa karena kemudian kita dapat memprediksi berbagai dampak yang bisa terjadi akibat dari proses-proses tadi. Jika demikian maka kita bisa lebih mempersiapkan diri, tinggi jauh lebih baik, sehingga dampak negatif yang muncul akan bisa ditekan seminimal mungkin. Contohnya kalau nanti, kalau tidak salah ya, contoh tsunami di Jepang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah Pak Anindya, Dr. Anindya waktu itu sedang S3 di sana. Nanti mungkin bisa cerita bagaimana pemerintah Jepang atau otoritas yang terkait sudah bisa memprediksi dalam waktu yang cukup lama sehingga masyarakat posisi di sana bisa segera berpindah ke lokasi yang aman sehingga perubahan itu tidak begitu banyak. Karena itu saya kira materi webinar kali ini sungguh penting tidak saja bagi mahasiswa kelautan atau osonografi, juga bagi para dosen, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan, sehingga diharapkan ilmu ini dapat diberapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Melalui webinar ini nanti diharapkan kita dapat belajar banyak dari para narasumber yang sudah berpengalaman, bagaimana tips, triks, dan strategi pemobilan sehingga mendekati kenyataan yang ada di lapangan. Termasuk tentu nanti diharapkan para narasumber bisa sharing software yang baik dan bahkan apa kaitan permainan itu dengan sustainable development goals yang sekarang ini sedang aim di seluruh dunia. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang berkenan untuk sharing ilmunya kepada kita semua peserta webinar ini. Saya berharap webinar ini memberikan hal-hal baru yang bisa diberi oleh para peserta. Selamat berseminar, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ambar atas sambutan yang sangat inovatif tadi yang memberikan motivasi kepada kita untuk terus mempelajari perkembangan dari Ocean Modeling hingga pada rekomendasi software aplikasi yang kita perlukan memang pada saat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kita akan melanjutkan acara ini pada narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama pada pagi hari ini yaitu Prof. Dr. Andrivo Rusidi. Yang alhamdulillah beliau itu berkenan hadir, bergabung dengan kita untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian Prof. Dr. Andrivo Rusidi ini berasal dari Departemen Fisik, Fakulti of Science and Singapore, Synchrotron, Light Source dari National University of Singapore. Pendidikan beliau, S3, itu dari Fisik University of Groningen, Netherlands. Tapi riset mereka ini banyak dilakukan di USA, di Amerika Serikat. Kemudian S2 beliau itu juga dari Fisik, dari University of Groningen, Netherlands juga. Dan S1 beliau dari Fisik, Institute Teknologi Bandung, tahun 1998. Publikasi beliau sangat banyak, ini beberapa kita bisa lihat di sini yang saya berhasil kumpulkan. Itu adalah beberapa publikasi dari top jurnal internasional. Beliau beberapa kali juga publis di Nature dengan impact faktor yang tinggi, yaitu sekitar lebih dari 40. Kemudian di Science, beliau juga mempublis papernya di sana. Science ini memiliki impact faktor yang lebih dari 70, 37. Kemudian dari nature fisik. Kemudian dari advanced material, dengan impact faktor lebih dari 20. Kemudian dari nature communication. Ini juga impact faktornya tinggi, yaitu lebih dari 12. Dan physical review later. Ini dengan impact faktor yang lebih dari 8. jadi luar biasa ya. Untuk beliau diaspora Indonesia yang berada di Universitas Nasional, University of Singapore ini. Jadi sangat membanggakan Pak Profesor Dr. Andrivo dan terima kasih Pak Andrivo bisa hadir bersama kita untuk berbagi ilmu dengan kita, terutama terkait dengan Ocean Modeling ini. Silakan Pak Andrivo, waktu dan tempat saya persilakan. Saya stop share ya Pak Andrivo agar Bapak bisa sharing material presentasi yang Bapak punya. Silakan Profesor Andrivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pertama pada Pak Moderator. Ini sudah bersemangat. Alhamdulillah. Kemudian Profesor Deni yang tidak ragu-ragu dalam mengelaksanakan acara. Mudah-mudahan di Jumat Barokah ini mengamlir amal kepada Profesor Deni dan kita semua. Amin. Profesor Ambarianto, terima kasih sambutannya. Selalu bersemangat melihat beliau muncul di acara yang penuh dengan ilmu. Terutama kita berusaha menggali hari ini ayat-ayat kaum biyah tentang intervise. Ocean intervise. Insya Allah tidak lama. Tapi saya akan memberikan satu atau dua buah hal yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya. Karena ocean itu sangat penting. Lautan itu sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pentingnya laut ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mengerti bagaimana kayanya laut, mari kita lihat dulu. Saya sendiri selalu referensinya Al-Quran. Nah, sudah disebut. Contoh, saya referensi Al-Furqan 53. Di sini disebutkan bagaimana dua hal laut, dua laut yang mengalir, itu ada namanya intervise. Namanya tidak disebut intervise, tapi itu menunjukkan adanya intervise. Dan dalas dan intervise itulah yang disebut dengan dinding dan batas. Nah, kunci daripada mengerti tentang bagaimana kelautan justru mengerti bagaimana intervise. Karena di intervise itulah terjadinya banyak makhluk-makhluk yang kaya, yang Allah ciptakan di intervise itu. Dan ayat-ayat mengenai intervise, mulai dari bagaimana menceritakan dua laut yang mengalir, yang dipisahkan, yang rasanya berbeda, itu menunjukkan kepada kita, siapapun yang mengerti intervise, dia yang menguasai osian. Maka nanti kita akan melihat laut yang terdiri dari layer, laut itu terdiri dari bagian-bagian di dalamnya, itulah intervise. Jadi dia tidak hanya secara horizontal, tapi juga tidak hanya vertikal intervise-nya, tapi juga horizontal menuju ke dalaman yang paling dalam. Dan untuk mengetahui intervise itu, kita membutuhkan alat, bahan. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa menembus intervise. Tanpa merusak intervise itu. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa menembus dari surfis menuju ke dalaman laut tanpa merusak hal-hal yang ada mulai dari permukaan laut sampai bawah laut. Dan itulah cahaya namanya. Cahaya bisa bersumber dari matahari, natural. Tapi cahaya juga bisa kita buat sekarang. Mulai dari laser, cahaya UV, infrared, far infrared, deep UV, bahkan X-ray. Masing-masing cahaya berinteraksi dengan makhluk yang berbeda. Maka sudah disebut, kalau kita juga ingin mengerti interface, kita butuh mengerti nur 35. Kita harus mengerti bagaimana cahaya light atau foton berinteraksi dengan matter atau interface tadi. Maka besaran yang kita butuhkan dalam eksperimen kita atau dalam modeling kita, besaran yang paling basis, namanya kompleks dan electric function. sebenarnya besaran yang ingin kita butuhkan kalau kita tahu namanya mengetahui namanya wave functions, then you know everything. Yang menjadi masalah, wave function tidak bisa diukur. Wave function tidak bisa diukur. Maka yang paling dekat, yang paling mendekati wave functions, yang bisa diukur manusia, namanya kompleks dan electric function. Maka dari kompleks dan electric function itu, kita bisa mengetahui bermacam-macam sifat mulai dari reflectance, absorbance, kemudian transmitan, mulai dari fungsi temperature, mulai dari fungsi ketinggian arusnya, semuanya akan mempunyai fenomena yang berbeda. Kompleks dan electric function. Bahkan angin pun bisa masuk. Yang menjadi masalah sekarang, light, dia tidak bisa dimengerti secara klasikal. Ada disebut dalam Quran juga, light itu aneh dia. Dia hanya bisa dimengerti bagi mereka yang mengerti konsep fisika kuantum. Bagi mereka yang bisa mengerti mekanikal kuantum. Itu dia cahaya. Jadi mereka yang bisa bermain-main dengan cahaya, dia bisa mempelajari apa yang ada di permukaan laut, sampai di bawahnya. makanya kita butuh Al-Quran saya sendiri. Maka harus ada petunjuk bagaimana bisa mengerti cahaya. Jadi sebelum saya mengerti apa itu interface, I need to know what light is. Because interface is buried underneath. It's buried under. You cannot touch by hand. And most of the time you cannot even see by bare eyes. You need the tools. And that tools is in the Al-Quran. I need to understand what we have in Nur 35 about cahaya. It's all about light. It's all about cahaya. Dari pengertian cahaya tadi, dari Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita buat modeling. Saya buat modeling dengan mahasiswa saya. Harus ada. Namanya ini bagian dari ikra' bismirab dikal ladhi khalaqa' Jadi modeling itu bagian kecil. Namanya basi hipotesa. Maka saya buatlah hipotesa. bagaimana menganalisa surface dan interface. Silahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat papernya. Sudah published. The Review of Scientific Instruments. Self-Consistency Iteration Procedure in analyzing Reflectivity and Spectroscopic Ellipsometry Data of Multi-Layered Materials. The material can be ocean. It can be everything. It can be you make it by yourself and their interfaces. Nah, di sini kita membutuhkan bahwa dalam mempelajari interface, kita butuh matematika yang sangat kuat. jadi teman-teman yang berada di jurusan matematika sebenarnya sangat dibutuhkan. Sebaiknya ikut berkolaborasi bagaimana mengerti matematika di ocean, tadi di kelautan. Nah, apa yang kita jadikan? Maka ketika kita ingin mengerti interface, kita buat dulu fenomena, kita buat dulu a model system. If you understand the model system, later you can apply and you can test it. Maka saya buat dulu model system. Model systemnya apa? Kata Allah, interface itu fenomenanya berbeda dari parent compound. dari material dasar, maka interface mempunyai fenomena yang berbeda. Maka saya buatlah material. Fenomenanya, saya buatlah material namanya lantinum aluminium O3. Ini model saya dulu. Hypothesis. Kemudian saya buat material lain. Sorontium titanium O3. Dua material ini, dua-duanya insulator. Remember, I want to see what happened in ocean. But I need to make a model system to start with. Maka, kata Allah, ketika ada dua bahan, dua-duanya insulator. Dua-duanya insulator. Kemudian, saya ingin tahu apa yang terjadi di interface. Apakah interface-nya juga insulator? Kemudian, kita turunkan rumusnya. Kita turunkan rumusnya. Fenomena-fenomena yang ada dari surface. Jadi, ada foton datang ke surface LOO. Foton itu atau cahaya itu terus ke interface. berinteraksi dengan makhluk-makhluk interface. Kemudian, masuk dia ke sorontium titanium O3. Berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada. Kita bisa mengetahui apa interaksi dari masing-masing layer di sini. Masing-masing layer. Nah, kalau yang berminat melihat papernya, izin saya sharing sebentar. Oke, silakan nih. Yang ingin melihat papernya ada di Review Scientific Instruments 2014. Itu bersama mahasiswa S3 saya dan postdoc. Alhamdulillah, dua-duanya kebetulan memang dari Indonesia. Nah, Bapak Iman Santoso ini sekarang jadi dosen di UGM. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kami menjelaskan fenomena interface. Dan semua fenomena interface, dia berbasiskan yang disebut dengan cahaya. Kita harus mengerti yang namanya besaran psi dan delta, yang adalah bahagian intrisik dari luar. Jadi, kita harus memahami apa yang luar sebenarnya. Jika kita ingin memahami interface dari Osean. Kemudian, dia penuh dengan matematika isinya. Semuanya turunan-turunan rumus berbasiskan apa yang kita kira-kira dulu. Yang dipentingkan di surface, material, interface, dan material lain. Oke, bisa dilihat. Semuanya bisa dihitung dan bisa disamakan apakah tepat atau tidak. Nah, dari fenomena, dari pemodelan yang kita buat tadi, kita buat iterasi. Jadi, banyak pemodelan. Jadi, butuh pemrograman. Untuk kelautan, kita butuh juga sebenarnya supercomputer. Kalau memang tidak punya supercomputer, kita bisa buat dulu. Karena kalau dihitung pakai tangan, apa yang kita lihat sekarang ini, kalau dihitung pakai tangan, itu bisa tahunan nantinya. Karena datanya begitu banyak, saking kayanya kekayaan Allah. Kita bermain-main dengan hal yang mulai dari yang kecil, ukuran elektron, sampai yang besar. Ukuran ikan paus, misalnya. disitu betapa kayanya alam di kelautan. Kita kembali ke PPT. Setelah kita melihat, kita turunkan rumus dasarnya, apakah itu cukup? Belum cukup. Karena ikhra' ikhra' bismirab dikalladhi khalaqqa' itu harus sampai pembuktian. Kalau hipotesa kita tepat, lakukan eksperimen, mengetahui tepat atau tidaknya suatu hipotesa, hipotesa, lakukan eksperimen, tes dia. Kalau dia tepat, maka model kita tepat, barulah dia menjadi sain dan teknologi. Kalau pemodelan kita belum tepat, kita cari tahu kenapa dia belum tepat, bagian mana. Jadi eksperimen sangat krusial. Dan karena Indonesia kaya dengan alam, pertama lautnya, maka kita punya data yang luar biasa sebenarnya untuk membuktikan fenomena-fenomena alam di lautan. Kita lihat. Ternyata untuk membuktikan interface, hanya dua interface saja. lihat laut interface-nya infinit banyaknya, karena sekian banyaknya. Saya di sini baru mampu membuat dua model interface. Dua bahan dengan satu interface. Dan rumusnya sudah demikian kompleksnya. Tapi itu tidak membuat kita kemudian menyerah. Kita ingin tahu, apakah kompleksitas itu menjadi sederhana ketika di tes dia. Maka kita buatlah alat. Alat yang kita lihat sekarang adalah alat yang sama yang kami presentasikan sebelumnya. Alat yang berbasiskan cahaya. Jadi bisa bermain-main dengan cahaya sekarang. Dari Nur 35. Alat ini, jadi saya bisa membuat cahaya itu dengan alat ini bisa menghasilkan cahaya 10 ribu kali lebih terang daripada matahari. 10 ribu kali lebih terang daripada matahari. Kemudian, rentang panjang gelombangnya pun melebihi matahari mulai dari far infrared sampai hard X-ray. Semua wavelength bisa masuk. Yang lebih menariknya lagi, bukan hanya fotons yang saya bisa mengawal. Saya juga bisa mengawal polarisasi fotons. Anda membutuhkan ini. Anda harus memahami polarisasi of the wave. Karena wave itu punya dia. Ada masing-masing polarisasi dari matahari. Dia akan berinteraksi dengan kelautan, dengan osian atau material yang berpolarisasi tertentu. Jadi semuanya sudah dibuat perpasangan-pasangan oleh Allah. Cuma kita harus cari tahu. dengan alat ini, saya juga bisa membuat interface. Just like you make a model. Jadi saya buat model, kemudian saya buat bahannya sesuai dengan model yang saya inginkan. Nah, modelnya kebetulan namanya lepis legit. karena memang saya suka lepis legit. Karena saya namakan lepis legit. Interface. Laut persis seperti ini. Masing-masing mulai dari permukaan laut sampai masuk ke dalam, dia mempunyai fenomena berbeda-beda. Makanya laut itu seperti kita punya lepis legit. Cuma tak mampu kita masuk ke dalamnya kecuali cahaya yang mampu masuk. Bahkan kedalaman yang paling dalam pun butuh cahaya. Butuh mereka. Apakah nampak atau tidak oleh mata. Itu lain masalah. Karena mata kita hanya mampu melihat di visible. Sementara cahaya, dia mulai dari far infrared sampai X-ray. Bahkan lebih. Nah, kita lihat interface. Dengan bahan ini, kita bisa membuat namanya intelligent materials. Dengan cahaya, kita bisa mengambil atom. Ambil apapun atom di periodic table seperti pinset. Saya hari ini mau ngambil atom karbon. Cahaya bisa mengambil atom karbon. Karbon saja yang diambilnya. Dan dia tidak mengambil atom lain kecuali karbon. Hebatnya cahaya. Jadi cahaya itu sifatnya sangat jujur. Ketika saya menyuruh cahaya ambil satu atom karbon yang diambil cuma satu. Cahaya tidak pernah mengambil kurang dari satu atau lebih dari satu. Maka cahaya sifatnya jujur, dia menjauhi riba dan hutang. Itu cahaya. Menarik sekali cahaya. Nah, cahaya ketika dia mengambil atom, dia bisa menyusun. Sehingga kita bisa membuat material yang seperti yang kita diskusikan tadi. Lantinum aluminum oxide dan strontium tetanium dioxide. Strontium TiO3. Kemudian kita buat bahan tersebut. Sudah ada. Silakan. Ini sudah di publish di Nature. Nature Communications. Kalau kita buat, dan kita observe. Jadi, setelah dari pemodelan, pemikiran dalam matematika, kita buktikan secara eksperimen dengan teknik yang tadi diajarkan, yang diberi petunjuk dari Al-Quran. Dan ternyata yang menariknya, ini secara cepat dan singkat, bahwa fenomena di interface, di mana interface itu ada di bawah, itu sangat bergantung dengan apa yang terjadi di surface. Jadi, fenomena yang ada di laut, apa yang di bawah laut, itu sangat dipengaruhi apa yang terjadi di permukaan laut. Nah, permukaan laut itu dipengaruhi oleh manusia. Nah, yang menariknya di sini, kenapa saya bisa tahu begitu? Karena ketika kita membuat bahan tadi, saya kembalikan ke sini, bahan lantanum aluminium okside insulator. Bahan strontium titanium O3 juga insulator. Lantanum aluminium okside band gap-nya 5,6 elektron volt. Strontium titanium O3 band gap-nya 3,8 elektron volt. Kemudian, ketika saya ambil atom oksigen hanya 1,8 di bagian surface saja. 1,8 atom oksigen di bagian surface, jadi setiap 8 unit cell, saya ambil 1 atom oksigen, interface ini tiba-tiba menjadi metal. Jadi, bahan yang tadinya insulator, interface-nya berubah drastis menjadi metal. karena surface-nya saya buat, saya ganti stoichiometrinya. Jadi, fenomena-fenomena alam yang ada di permukaan bumi, yang ada di permukaan laut, itu sangat mempengaruhi apa yang ada di bawah laut. Dan apa yang di permukaan bumi dipengaruhi oleh kelakuan kita sebagai manusia. Saya kembalikan. Jadi, sampai supaya menjadi pelajaran buat kita semua, ternyata fenomena-fenomena interface, ocean, itu membutuhkan banyak hal untuk mengerti apa yang terjadi di dalamnya, dan kita harus mengerti dulu apa yang terjadi di surface. Dan semuanya full of math. Maka conclusion for this morning, sebagai motivasi kita semua, saya pribadi saya baca Al-Quran lihat mana yang menarik yang bisa dikaji secara ilmiah dan mana referensi dasar saya. Tadi kita sudah nyebut tentang nur, tentang interface, tentang laut. Kemudian turunkan rumusnya. Jadi tafsir Al-Quran bukan hanya kata-kata. Tafsir Al-Quran itu penuh dengan matematika. Tadi kita sudah perlihatkan bagaimana fenomena di laut itu penuh dengan matematika, very rich of math. Jadi bagi mereka yang kuat matematika, harus bergabung bersama, karena disitulah kunci untuk mengerti osian. Fenomena itu selesai. Kemudian physics of interface, di mana interface itu ada di bawah, interface bukan di permukaan, dia di bawah dia. It's very rich, extremely rich, and remains unexplored, terutama di oceanography, terutama Indonesia. Dan fenomena at interface, apa yang ada di bawah laut, are tightly connected with surface. Jadi apa yang ada di bawah laut, dia dipengaruhi apa yang terjadi di permukaan laut. Bisa ditest, buat kolam. Buat kolam, kolam ikan biasa saja, kolam. Masukkan ikan. Surface dia bersih, apa yang terjadi di ikan di bawahnya. Karena di bawahnya interface. Buat permukaannya kotor, penuhi dengan sampah, lihat apa yang terjadi di bawahnya. Interface. Di situ kita lihat bahwa surface is extremely important. Kita harus mengerti dan kita jaga surface supaya kita bisa menjaga apa yang di bawah surface. Itulah fenomena at interface. Untuk mengerti interface, surface dan interface, we need to collaborate from different fields. It cannot be done by a single person. It cannot be done by a single field or single subject. It has to be accumulate from many, many few from many different fields. And to explore this very exciting and very important subject in our daily life. terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa Pak Andrivo. Jadi sangat baik. Artinya sudah bisa mengkoneksikan dari Al-Quran kemudian menjadi sains, new sains, kemudian menjadi new teknologi. Jadi ini luar biasa Pak Andrivo. Jadi tidak hanya sainsnya saja, tapi Bapak sudah membawa pesan-pesan penting yang ada di dalam Al-Quran. Kalau saya bisa simpulkan sedikit Pak Andrivo sambil menunggu dari tim yang memilih pertanyaan. Yang memilih pertanyaan, karena pertanyaannya banyak sekali ya. Saya kira akan tidak cukup waktunya Pak Andrivo untuk bisa menjawab semua. Jadi tim rekap ini lagi menyusun, kemudian dia akan mengirimkan kepada saya pertanyaan-pertanyaan pilihan. Bukan berarti pertanyaan lain ditinggalkan, tapi pertanyaan lain itu digabung. Beberapa pertanyaan menjadi satu. Sehingga Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan itu, tapi sudah mewakili pertanyaan yang lain. Sambil menunggu rekap dari pertanyaan tersebut, saya coba meng-highlight beberapa hal penting terkait dengan fenomena interface ini. Jadi tadi bagus sekali ya, sudah disampaikan bahwa dari Al-Quran menuju kepada new science, kemudian menuju kepada new technology. Jadi ini pesan sangat penting dan mendasar yang kita dari saintis Indonesia ini perlu untuk mencontoh dan mengikuti model pendekatan ini. Kemudian tadi konsepnya bagus sekali Pak Andrivo jadi laut itu seperti kuil lapis legit. Itu juga hal yang teknologinya sangat tinggi, tapi Bapak masukkan juga aspek tradisional yang dibuat oleh kita sejak masa lalu terkait dengan kuil lapis legit. Itu juga bagaimana Bapak bisa menyatukan hal yang sederhana yang sehari-hari kita lihat ini ke dalam new technology dan new science ini. Kemudian beberapa yang saya bisa garis bawahi di sini adalah gunakanlah Al-Quran sebagai reference. Nah itu yang sering ditinggalkan saintis Pak, Prof Andrivo ya. Ini kita diingatkan kembali ini maturnul mudah-mudahan ini menjadi Jumat Barokah yang seperti Bapak yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian terkait dengan bahwa interface itu adalah extremely rich ya. Artinya dia sangat kaya. Dan apa yang ada di lapisan bawah laut itu dipengaruhi oleh apa yang ada di permukaan. Jadi itu beberapa kesimpulan penting yang saya bisa tarik dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Prof Andrivo ini mohon izin ada beberapa pertanyaan yang mewakili banyak pertanyaan yang lain. Yang pertama terkait dengan materi apakah bisa di-sharing ya. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa materinya insya Allah akan kita sharing ya. Nanti panitia atau penyelenggara akan menjelaskan lewat chat kemana materi itu bisa diakses atau di-download. Kemudian pertanyaannya Pak Andrivo bagaimana dengan fenomena Arlindo ini arus lintas Indonesia yang berada di kolom air bukan di surface atau permukaan tapi dari beberapa penelitian Arlindo mempengaruhi surface ini dari Muhammad Arief Wibowo ini kalau tidak salah dari Universitas Rio terima kasih Pak Arief Wibowo atas pertanyaannya silahkan Pak Andrivo Alhamdulillah pertama kalau kita ingin melihat dia seperti kalau diumpamakan itu chicken and egg jadi seperti ayam dan telur kalau kita ingin mengontrol interface pesan saya apa yang sudah saya lakukan buktikan kalau kita ingin mengontrol interface control surface karena mengontrol interface itu beratnya luar biasa dia adalah pertemuan dua harus mengontrol pertemuan dua arus it's extremely difficult nah caranya Allah sudah mengajarkan control surface pasti ada surface semua pasti ada surface kalau ada benda yang tidak ada surface aneh semua benda harus ada surface kalau ketemu benda tidak ada surface dapat Nobel Prize dapat Nobel Prize the problem is whether you know where the surface the problem is whether you know the surface karena semuanya ketika kita membuat lab face legit selalu dimulai dari surface dulu tidak pernah ada interface sebelum ada surface mengenai Arlindo tadi sama turunkan matematikanya ambil matematika sederhana dulu dari matematika sederhana buat pemodelan ambil lab kecil jangan langsung yang besar karena yang besar itu tidak terukur nantinya dari lab kecil hitung-hitungan kecil buktikan bahwa matematikanya benar baru masuk ke pemodelan sampai pembuktian itu benar itu baru disebut hipotesa hipotesa tidak perlu diperdebatkan karena dia hipotesa kita bisa berbeda-beda tapi ketika sudah ada data baru kita berbicara hipotesa mana yang tepat sama dengan Arlindo ada tidak datanya kalau belum ada datanya buat cari dulu datanya baru kita diskusi dari datanya yang ada tapi sampai saat ini sesuai dengan Al-Quran sudah disebut kalau kalau Anda ingin tahu apa yang terjadi di interface think find out where the surface is terima 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 assalamualaikum assalamualaikum selamat pagi prof andrivo izin bertanya pembentukan gelombang internal yang berada di antara dua lapisan apakah dapat generalisasi atau dipengaruhi oleh cahaya jika bisa bagaimana mekanisme apakah ini yang dimaksud dengan lapisan laut yang bertumpuk dalam Al-Quran terima kasih ini dari Amir Yarkasi silahkan Pak Andrivo Alhamdulillah tepat lapisan laut yang bertumpuk itulah lepis legit yang kita sudah buat dari zaman bahela dari zaman baca pahit dah ahli kita yang menariknya yang satu lagi harus konsep ditemukan cahaya matahari tidak pernah merusak tidak pernah mengganggu itu konsep alam karena Allah sudah membuatnya orbit Al-Quran lagi ada bagaimana Allah menceritakan semuanya bergerak berdasarkan orbitnya masing-masing yang mengganggu justru manusia jadi kita harus ceritahu kalau ada gangguan namanya perturbations you need to find where the short of the perturbations light is excellent in store the data and reading the data store the data and read the data light will do perturbations small perturbations tapi dia tidak akan merusak dia tidak merusak karena ada dalam Al-Quran semua cipta Allah tidak pernah ada yang merusak kecuali manusia sekarang dicari bagian mana yang membuat bagaimana pergesekkan segala macam di air itu sehingga dia seakan-akan merusak padahal belum tentu karena Alam bisa jadi memang begitu keadanya untuk release di energi jadi kita harus tahu namanya hukum kekekalan energi secara total kita harus bisa menghitung itu karena energi harus konserv energi harus konstan kalau ada energi yang harus yang harusnya keluar di satu titik tapi belum keluar juga karena pergeras dari permukaan bumi misalnya maka kita bisa menghitung kemana arah energi itu pergi tulah panjang gelombang dia merambat sifatnya dan itu bisa dibaca oleh cahaya cahaya bisa baca kenapa dia mengeluarkan energi karena cahaya itu dia fungsi gelombang besai namanya dan itu bisa dihitung dan bisa diukur sekali lagi setiap pemodelan yang kita buat apapun itu pemodelan tahap pertama namanya hipotesa tidak usah berdebat buktikan dulu dengan data tes hipotesanya kalau rungusnya tepat maka dia bisa memprediksi fenomena alam karena fenomena alam itu sesuai dengan orbitnya masing-masing silahkan silahkan menikmati bagaimana kayanya ilmu alam kita ini dengan hubungan hubungannya dengan pemodelan matematika jadi bukan pemodelannya yang kita ributkan apakah pemodelannya sesuai dengan data dan data itulah faktanya mudah-mudahan sedikit terjawab karena ini banyak ini ya terima kasih Prof Andrivo ini banyak sekali Pak pertanyaan jadi agak bingung juga ini yang mengumpulkan nanti akan kita berikan satu atau dua pertanyaan melalui raise hand nanti silahkan raise hand setelah pertanyaan yang terakhir yang akan saya sampaikan ini jadi Bapak Ibu dan sosok sekalian bisa raise hand di zoom kemudian kita akan pilih nanti satu atau dua pertanyaan yang raise hand tadi untuk bisa disampaikan langsung oleh Pak Andrivo mohon izin Bapak Ibu dan sosok sekalian karena Pak Andrivo akan persiapan untuk jadi imam dan hatib sholat Jumat jadi kita akan apa namanya mungkin nanti bisa beliau akan live lebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan dua pembicara yang lain pada pagi hari ini Pak Andrivo masih bergabung insya Allah masih baik Pak Andrivo sebelum nanti ada satu atau dua pertanyaan melalui raise hand disini ada pertanyaan lagi terkait dengan ini Prof Andrivo menarik sekali penjabaran Prof tentang interface yang berbeda dengan konsep lain umumnya pertanyaannya jika menggunakan term interface Prof Andrivo bagaimana tingkat akurasi interpretasi citra terhadap parameter lingkungan mohon pencerahannya dari Muhammad Atar Alhamdulillah bagus jadi pertama kita kan membaca data satelit membaca data datanya bisa apa saja keluarannya bisa apa saja kalau keluarannya adalah kompleks dielectric functions the best that's the best data you can get ever tapi ada juga data-data yang indirect mulai dari temperature kecepatan macam-macam sebutlah maka kalau dia indirect kita harus membuat pemodelan yang sesuai yang mirip semirip-miripnya karena tidak mungkin kita membuat pemodelan dengan memasukkan semua parameter subhanallah bahwa seribu tahun pun tidak akan mampu kita itulah bedanya kita dengan kun faya kun itu bedanya jadi kita buat pemodelan pemodelan itu maksudnya menyederhanakan sehingga pemodelan kita bisa menjelaskan sedikit satu saja fenomena tidak usah banyak-banyak satu saja kemudian kita bisa berbicara jadi data dari satelit itu benar karena dia data tapi apakah kita mengerti data itu lain lagi masalahnya apakah interpretasi kita tepat itu lain lagi masalahnya nah makanya caranya dari data satelit kita buat pemodelan kemudian pemodelan kita cocok dengan data X misalnya jangan dianggap pemodelan kita tepat dulu masih namanya hipotesa kemudian pemodelan kita harus bisa memprediksi kalau dia begini jadi begitu tes begitunya kalau dia tes dan tepat maka pemodelan kita sudah tepat untuk hal yang tertentu yang tadi jadi data is the fact you need to remember that data is always the fact whether you understand the data or not that's a different issue that's what you need a strong fundamental science in particular physics and math nah physics dan math adalah dua musuh kita selama ini kan setiap pelajaran fisika keluar buku fisika yang pertama terjadi apa kalau melihat baca buku fisika biasanya menguap apalagi matematika keluar kudanilnya padahal itu yang dibuktikan untuk osean physics and math jadi sekarang gizi kita harus ditingkatkan sehingga kita melihat rumus tidak lari ketakutan oke anak-anak kita cucu-cucu ketika dia lihat rumus jangan sampai lari karena kita butuh rumus itu untuk mengerti laut kita oke terima kasih terima kasih Pak Andrivo ya bagus sekali singkat padat dan menjawab apa yang ditanyakan silakan untuk raise hand nanti kita akan pilih satu atau dua pertanyaan silakan Bapak dan Ibu bisa raise hand di dalam zoom nanti kita akan pilih satu sampai dua pertanyaan ini ada tiga partisipan yang raise hand silakan saya mulai dari saudara Lafara ini dari Universitas Haluuleu program studi Oceanography oh maaf oh maaf ini rice ya rice ya rice ya rice handnya bukan bukan itu bukan ya halo ya silakan Talita Pak Masya Horo dari Universitas Terulakop ya silakan Assalamualaikum Wabarakatuh Prof Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Moderator saya senang sekali walaupun tadinya saya lewat Youtube kemudian saya berusaha masuk untuk zoom Alhamdulillah saya dikirimkan oleh teman saya dan saya bertemuan kasih banyak pemaparannya yang sangat menarikkan selalu dalam daskan pada Al-Quran dan inilah sesungguhnya pemaparan yang saya inginkan sebenarnya dari dulu nah kalau kita kembali persoalan laut Ocean Modeling ataupun Hedrodynamica Modeling itu kan kembali kepada persamaan-persamaan kontinitas simultan yang kita pelajari dalam kalkulus diferensial saya kira dengan konsep tiga dimensi karena laut itu adalah ruang tentu karena pendekatannya adalah konsep tiga dimensi diferensialnya nah kembali kita kepada persoalan bahwa tadi ada berapa interface interface 1 setiap interface itu atau antar permuka lapisan itu kan selalu dipengaruhi atau diefekting oleh persoalan tekanan jadi semakin dalam suatu perairan maka tekanan akan semakin berpengaruh sehingga dengan sendiri yang akan berhubungan dengan suhu dan berhubungan dengan sosial kita sendiri dengan demikian maka pergerakan arus mulai dari surface current middle current sampai botong current itu berbeda-beda pendekatannya dengan demikian efek terhadap semua kehidupan biota di dalam itu itu akan berbeda-beda walaupun tadi memang dalam Al-Quran seperti sampaikan oleh Prof bahwa apa yang terjadi di permukaan maka itu akan berpengaruh di semua kolom perayaan bagaimana pendekatan selama ini apakah kita tetap sepakat bahwa pendekatannya adalah pada matematika depresial persoalan kontinitas terima kasih banyak Alhamdulillah Alhamdulillah ini sekarang ini pertanyaannya bagus bagus dalam artian buktikan bahwa pressure itu buktikan harus dibuktikan secara data bahwa pressure itu memang mempengaruhi semuanya nah yang ingin saya tekankan ternyata pressure is not the only one is only one thing but it's not the only one oke itu pertama lihat bagaimana saya tadi membuat interface ya interface jadi dalam hal tekanan tadi laut disitu ada gravitasi tapi gravitasi itu kalah dibanding friction bagaimana tekanan di atas interface itu luar biasa besarnya melebihi tekanan yang buah laut sekalipun akan kaget sekaget-kagetnya oke dan permukaan permukaan ya dimana permukaan itu antara permukaan dan interface walaupun dia jaraknya kilometer sekalipun dia kena karena ada namanya quantum tunneling oke karena ada nama quantum tunneling jadi saya sudah buktikan hanya mengambil satu atom di permukaan dan jarak atom kan ukurannya 10 bangkat minus 10 meter atau kira-kira satu angstrom 10 bangkat minus 10 meter saya ambil satu atom oksigen dari 8 unit sel jadi sangat kecil sementara interface-nya berjaraknya adalah seribu kali lebih besar 10 ribu kali lebih besar jadi jauh kilometeran kira-kira dalam ukuran kita ratusan kilometer mempengaruhi langsung pada saat itu juga kenapa ternyata ada konsep tunneling yang tidak ada di klasikal picture maka konsep kelautan kita kalau kita ingin tepat tidak bisa dipakai lagi konsep klasik kita harus pakai konsep fisika kuantum dan itu yang terlalu untuk kejadian-kejadian yang kita pelajari di sekolah biasa tapi konsep klasikal kuantum itu sudah dipakai di industri nah yang menjadi masalah kita kuat tidak fisika kuantum karena dia penuh dengan analisa serumus dan dia adalah probability jadi tidak lagi exact namanya probability jadi semakin yakin kita akan terjadi suatu hal di fisika kuantum maka kejadian itu semakin mendekati nol jadi tidak bisa yakin kita sekarang terjadi nanti terjawab ya so it's about time we learn kuantum fisik oke terima kasih ya atas pertanyaannya Bapak Ahmad Masahoro ini ada dari chat prof kita gabung beberapa pertanyaan tapi ada sebagian yang mirip dengan ini bisa kita jadikan satu dalam dalam aktual gelombang yang kompleks dan beragam bentuk dan dimensinya namun dalam penelitian software biasanya hanya dilakukan dalam perhitungan gelombang secara general apakah hasil dari penelitian tersebut dapat mendekati hasil aktual terima kasih Alhamdulillah ini bagus juga pertanyaan pertama kita harus kembalikan konsep gelombang walaupun dia gelombang laut sekalipun dia konsepnya adalah kuantum kenapa ketika air laut gelombang mengalir dan dia menghantam suatu tembok ada yang diteruskan energinya ada yang dipantulkan energinya itu sudah memakai konsep dualisme wave particle duality jadi Anda tidak menghantam gelombang atau wave hanya sebagai konsep klasik yaitu fenomena yang kita harus tegakkan dulu di kepala jadi dia hanya fraction yang kita pakai kebanyakan kita pakai dia fraction dari fungsi gelombang dari fungsi partikel namanya gelombang padahal dia tidak hanya gelombang dia wave particle duality makanya ada yang diteruskan ada yang dipantulkan gelombang kalau rumusan kita hanya mempunyai fungsi gelombang maka dia akan menjelaskan sebagian kecil dari fenomena yang ada dia bisa jadi tepat untuk fenomena itu tapi hati-hati ketika menurunkannya hanya fungsi gelombang there must be boundary batasan when you derive equation when you make equation when you make a model you must limit yourself with a certain phenomena and that is your limit you need to find out what the limit is jadi seorang pemodelan yang keahlian dikatakan seseorang pemodelan bukan memakai modelnya tapi dia membuat model sehingga dia mengerti limitnya ada di mana jadi tidak bisa semarang pakai juga suatu rumus theory of everything we don't have it yet Al-Quran sudah menjelaskan semuanya ikut orbital masing-masing maka yang kita tahu adalah fractions tiny 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 fraction if your model is correct on certain phenomena Alhamdulillah then you test on other phenomena if it's incorrect you change your model because you must have boundary conditions and that's the key the key is not to use the model and it's to find to understand where the model coming from how is it derived to begin yeah mudah-mudahan nama semangat membuat pemodelan terima kasih Prof Andrivo bagus sekali Pak Prof artinya sangat menginspirasi Prof Andrivo ini waktunya sudah lewat dari 50 menit yang diberikan kita masih punya dua pembicara jadi sebelum Prof Andrivo itu nanti melanjutkan dengan tugas-tugas yang lain ada tugas sholat jumat dan lain-lain mungkin kita perlu foto bersama Prof Andrivo untuk kenang-kenangan kita dan peserta yang lain insya Allah mungkin nanti akan mengakses Prof Andrivo secara personal dari masing-masing institusi mereka karena pesertanya cukup banyak pada hari ini di live YouTube juga banyak kemudian yang datang online sekarang juga masih cukup banyak mungkin silakan Ibu Rika kalau akan dilakukan foto bersama Ibu Rika ini ada dua belas slide ya setelah foto yang slide ini nah satu ayo dibuka ini satu dua slide kedua ya dibuka dulu kameranya ya satu dua ke ya slide ketiga ya silakan dibuka videonya satu dua ke slide keempat slide keempat sudah malu-malu ini oke 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 Terima kasih Bu Rika Prof. Andrivo saya selaku moderator dan penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak terhingga. Semoga Bapak tetap sehat kemudian bisa terus berkarya tidak hanya untuk institusi Bapak yang ada di Singapura tapi juga untuk bangsa Indonesia. Mungkin ini Prof. Andrivo mungkin ada statement atau pernyataan pendek yang pesan dan kesan. Pesan terutama buat peneliti Indonesia yang sekarang ini ada di Indonesia dan ada di tiga negara lain juga yang bergabung di dalam Zoom maupun di dalam apa namanya YouTube. Silahkan Prof. Andrivo. Oke pesan pendek sederhana saja. Saya sendiri referensinya adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik yang Islam atau tidak boleh buka Ali Imran 110. Ali Imran 110 mengatakan, Jadi kita masing-masing kita itu harus jadi terbaik. Kalau belum jadi yang terbaik, you need to do your best. Sebagai saintis di oseanografi, you need to do your best. So then your equations useful for other people. Kalau kita yang tidak yang terbaik, rumus kita salah semua. Tidak ada gunanya nanti. Kalau rumus kita salah semua, tidak berguna. Nah, kalau pun memakai rumus, kalau kita bukan yang terbaik, memakai rumus pun salah. Nah, sekali lagi teman-teman Indonesia, be the best. You start with do your best. Kemudian tercapai. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada seluruh peserta yang hadir di YouTube maupun di Zoom pada pagi hari ini, saya kira banyak sekali pertanyaan dalam chat yang belum, mungkin belum kita bisa akomodir ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insya Allah panitia atau penyelenggara akan mengirimkan chat untuk mengakses Prof. Andrifu secara langsung. Nanti silakan. Kita punya diaspora yang luar biasa yang ada di negara tetangga kita, Singapura. Mudah-mudahan kehadiran Prof. Andrifu ini menjadi awalan yang baik buat kita bangsa Indonesia, terutama di dalam men-sharing ilmu di bidang fisik ini. Terima kasih Prof. Andrifu. Mohon izin saya bisa melanjutkan untuk pembicara yang lain. Kemudian silakan apabila Prof. Andrifu memiliki tugas lain seperti yang disampaikan sebelumnya kepada penyelenggara. Terima kasih sekali lagi Prof. Andrifu sehat selalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya akan share screen untuk melanjutkan ke pembicara yang kedua. Dan sekaligus kita masuk kepada pembicara yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian pada webinar yang sangat penuh, penting, dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tidak hanya terkait dengan ilmu pengetahuan, tapi juga menginspirasi. Ketiga pemateri ini merupakan pemateri muda. Muda yang berprestasi pada bidangnya masing-masing. Seperti juga Prof. Andrifu di Singapura. Dan kemudian kita punya peneliti muda yang sangat berbakat juga pada pagi hari ini. Yang kedua adalah Prof. Dr. Deni Nugroh Sugianto ST MSI dari Laboratorium Ocean Modeling and Climate Change, unit pelayanan terpadu Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro. Ini riwayat pendidikan beliau. S1 Sarjana Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kemudian S2 atau Master Program pada bidang Oceanografi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian program Doktor Brio Raih di Teknik Sipil Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Beberapa riset dan kolaborasi yang beliau sudah jalankan dan beliau sudah bangun, itu sebenarnya banyak sekali. Ada belasan halaman. Tapi saya cuplik yang penting-penting saja. Saya cuplik hanya empat dari belasan halaman yang dikirim kepada saya. Yang pertama adalah beliau tergabung dalam Environmental Scientist Network for Asia Pacific Island. Ini terkait dengan Climate Change Adaptation and Mitigation for Sustainable Environment at Jawa Island Indonesia. Ini beliau sampaikan di Okinawa, Jepang tahun 2017. Kemudian Annual EIAE, European Association for International Education, yang ke-30. Ini terkait dengan Disaster Adaptation and Mitigation Strategies in Coastal Area due to sea level rise on the north coast of Central Jawa. Ini dia beliau sampaikan di Jenewa, Swiss tahun 2018. Kemudian pada acara Integrated Marine Biosphere Research Project terkait dengan Future Ocean. Ini beliau mempresentasikan terkait dengan identification of the increase in the air temperature of the north coast of Central Jawa as an indicator of climate change. Jadi beliau menggunakan data stasiun klimatologi Semarang dari tahun 1970 sampai 2017. Ini beliau sampaikan di pres Perancis tahun 2019. Yang terakhir, ini pada tahun 2019, beliau memberikan, beliau tergabung dalam Integrated Coastal Zone Management of North Coast of Central Jawa, Collaboration of the Netherlands Government, Diponegoro University, dan Central Java Province. Jadi kita akan lihat dan apa namanya simak, apa yang akan beliau sampaikan. Silakan Prof. Denny untuk menyampaikan materinya. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke pembicara yang berikutnya. Setelah itu baru kita lakukan tanya-jawab. Silakan Prof. Denny, saya akan stop seri dari saya. Terima kasih Pak Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Ambar, Prof. Andrivo, Bapak moderator kita yang hari ini kuanteng sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya ganteng, tapi hari ini paling ganteng. Jadi terus kemudian Bapak-Ibu yang lain, ini mohon izin perkenankan kami ingin menyampaikan kaitannya dengan materi yang akan saya coba paparkan pada kesempatan kali ini. Jadi materi yang sangat menarik tadi sudah disampaikan oleh Prof. Andrivo tentunya. Jadi ini merupakan materi tambahan saja. Jadi sebenarnya core of the core-nya itu ya Prof. Andrivo. Jadi kalau saya mau coba menyampaikan kaitannya dengan aplikasi dari Ocean Modeling ini nanti seperti apa ketika kita ingin merencanakan suatu bentuk bangunan, merencanakan suatu bentuk peruntukan, dan juga perencanaan yang ada di wilayah pesisir. Ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen Undip untuk terus mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk kali ini kita akan terkait pada empat tujuan atau empat goals. Satu adalah equality education, kedua adalah climate action, ketiga adalah life below water, dan juga empat adalah partnership for the goals. Jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen Universitas Menegoro dalam hal ini adalah untuk mewujudkan ikut berpartisipasi atau berperan aktif di dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian ini adalah deskripsi terkait dengan work class profesor yang dari skema B, Direkturat Sumber Daya Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara dan juga dengan Universitas Menegoro. Sebagai visiting profesor, tadi sudah disampaikan bahwa Prof. Antir Ibu adalah visiting profesor dari National University of Singapore. Jadi ini adalah merupakan kerjasama untuk meningkatkan, saling mengisi, dan juga saling share dari informasi-informasi yang sudah kita peroleh. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu hal yang mendasar kenapa kita perlu melakukan suatu pendekatan model. Kalau tadi Prof. Antir Ibu sudah melihat bagaimana interface itu berjalan, kemudian saya mencoba untuk melihat bagaimana pemanfaatan atau potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil itu ada. Dan ini adalah salah satu pemanfaatan yang sangat-sangat kompleks. Di satu sisi, kita ingin memanfaatkan sumber daya ini semaksimal mungkin. Di sisi lain, ada dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan ini. Misalnya ada pencemaran, kemudian misalnya kita ingin mengembangkan suatu pelabuhan. Bagaimana bentuk pelabuhan yang sesuai? Bagaimana bentuk pelabuhan yang beradaptasi dengan kondisi kebencanaan, kondisi lingkungan, misalnya seperti itu? Bagaimana kita juga dalam penanganan model-model misalkan seperti buangan limbah, abrasi, kemudian tumpuan minyak tentunya, yang ada di laut, dan juga mungkin barangkali fenomena-fenomena lain, seperti tsunami dan lain sebagainya. Kita dihadapkan pada suatu permasalahan dan potensi yang cukup besar. Selain potensi, tapi kita juga dihadapkan pada suatu permasalahan. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Andrivo menyikapi hal tersebut, maka kita ingin juga, Bapak-Ibu, melihat bagaimana fenomena alam ini kita akan kembangkan. Kita coba melihat fenomena ini akan kita repro. Repro meniru. Jadi kita tidak akan bisa mempelajari atau meniru fenomena alam ini tanpa kita mengetahui apa yang menjadi dasar dari fenomena alam itu sendiri. Tentunya kemampuan kita sangat terbatas. Seperti yang tadi sampaikan oleh Amtri Ho, bahwa semua yang kita lakukan saat ini adalah bermuara atau bersumber dari satu, yaitu Al-Quran. Sebenarnya adalah di sana semua muara itu ada. Di sana semua sumber ilmu itu berawal, dan di sana pula semua masalah itu bisa terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan kami juga ingin menyampaikan bahwa seperti ini kira-kira fenomena yang terjadi di alam. Tidak hanya dilihat dari interface di atas, tidak dilihat hanya dari bagian surface yang di atas. Jadi kita ingin juga melihat bagaimana secara tiga dimensi, ternyata dari atas sampai dasar, di laut kita itu kaya akan potensi, dan juga kaya akan beberapa pemanfaatan yang ada di situ. Oleh karena itu, kita membutuhkan bahwa apa yang nanti akan kita lakukan. Tentunya adalah terkait dengan pengelolaan berkelanjutan yang bermuara pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang paling kecil dari suatu ilmu yang kita nanti akan sampaikan, dari suatu ilmu yang nanti mungkin akan bermanfaat bagi pembangunan di masa yang akan datang. Ini hanya sebagian kecil saja, karena ocean modeling itu merupakan salah satu, kalau di kami ya, dari 160-145 SKS, ocean modeling itu hanya ada tiga SKS. Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana barangkali dari sekian mata kuliah hanya sebagian kecil yang mempelajari terkait dengan ini. Tapi untuk bisa mempelajari ocean modeling, tentunya kaitannya dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu matematik, kemudian ilmu-ilmu fenomena dari interaksi atmosfer, kemudian interaksi di laut, dan juga mungkin ilmu-ilmu yang kaitannya dengan dinamika oceanografi itu sendiri. Terkait bicara Ocean Sustainability, tadi sudah disampaikan, ini nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Antrivo. Ada interface di sana, ada partnership juga. Jadi kalau kita bicara Ocean Sustainability, ada science, ada literacy, dan juga ada finance. Kita bicara di sini, taik-taikannya dengan science, di mana ketiga pilar ini tentunya didukung oleh policy atau political will dari pemerintah. Kita saat ini hanya berkontribusi barangkali di science, bagaimana science ini menjadi salah satu pilar yang nanti bisa menjadi salah satu dasar dari pengembangan Ocean Sustainability. Jadi apa yang kita akan lakukan ke pembangunan ke depan, kita hanya akan melihat dari sisi science. Science pun akan turun lagi menjadi salah satu bidang, dan bidang akan turun menjadi sub-bidang, akan turun menjadi sub-sub yang lain, sehingga Ocean Modeling ini merupakan salah satu bagian terkecil yang mungkin kita bisa kontribusikan kepada bangsa dan negara ini. Ini adalah salah satu pilar yang mungkin harus kita faham bersama, bahwa kaitannya kita bicara Ocean Sustainability tidak terlepas dari apa pilar dari science itu sendiri. Bagaimana fenomena yang ada di biospira, fenomena yang ada di sosial, fenomena yang ada di ekonomi, itu merupakan salah satu hal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan tentunya adalah menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, menjaga ketersediaan hal-hal yang mungkin barangkali sumber daya alam yang saat ini ada di lingkungan kita. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat ini kita membahas terkait dengan SDC 1 goal keempat, terkait dengan ikut edukasi. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan edukasi, kemudian kualitas edukasi kita tingkatkan, bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi dasar dari pemodelan itu sendiri. Kemudian bagaimana fenomena yang akan kita lihat, ada dua fenomena di biospira ini yang bisa kita terjemahkan, yaitu pertama adalah, tadi saya hanya mengambil dua, yaitu climate action yang dalam 13, dan juga life below water, misalkan seperti itu. Mungkin yang lain, mungkin dari aspek keilmuan yang lain, bisa mengambil dari SDC 15, bisa juga mengambil dari SDC 6. Kemudian naik ke tingkat bagaimana society nanti akan dikembangkan, dan yang terakhir tentunya pembangunan berkelanjutan itu tidak lepas dari bagaimana ekonomi suatu bangsa, bagaimana ekonomi suatu negara itu bisa menjadi lebih baik. Dan ekonomi tentunya tidak hanya didukung oleh kemampuan dari suatu bangsa, itu menghasilkan banyak sekali uang, tidak seperti itu. Tapi bagaimana ekonomi ini menjadi salah satu hal yang terpenting, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa, dan kesejahteraan suatu negara itu sendiri. Dan kesejahteraan itu tidak lepas dari empat tadi, pilar yang tadi sudah kami sampaikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, terkait dengan blue economy juga. Blue economy juga yang sudah didukungkan oleh beberapa negara, bagaimana kita ingin mengembangkan suatu ekonomi biru, ekonomi yang berwawasan lingkungan, ekonomi yang bagaimana kita mengedepankan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah bagaimana kita mewujudkan ekonomi biru, ekonomi yang mempunyai wawasan ke depan, yang mempunyai wawasan juga kaitannya dengan kelestarian alam dan juga kelestarian lingkungan. Itu mungkin kira-kira seperti itu pengantar dari bagaimana kita menghubungkan antara SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan bagaimana kita berkontribusi, bagaimana mencoba untuk mengimplementasikan dari SDGs panas, sebenarnya kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Seperti tadi saya sampaikan, ini teman-teman yang dari bidang lain itu sudah banyak sekali berkontribusi di SDGs 16, di SDGs 15, 14, bahkan di 1, di 2, di 3, dan 4, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama, kita mendorong semua berkontribusi kepada suatu pembangunan yang bercita-cita untuk kelestarian alam dan juga kelestarian lingkungan kita. Oke, kaitannya dengan model. Kira-kira ada satu fenomena bahwa model itu tidak lepas dari observasi. Jadi apapun yang kita lakukan, model secanggih apapun yang kita hasilkan itu kalau tidak ada data yang verifikasi atau menunjukkan bahwa model kita betul atau model kita bagus itu nonsense juga. Oleh karena itu, bagaimana global model, bagaimana regional model, bagaimana ini nantinya karena ekosistem model itu menjadi salah satu kesatuan. Jadi kalau mungkin dulu kita mengenal ada yang model besar, ada yang model menengah, ada yang model kecil, kemudian di dalam model itu juga ada suku-suku reaksi seperti ekosistem model seperti itu. Ini untuk aplikasinya. Bapak-Ibu yang saya hormati, barangkali untuk belajar model itu membutuhkan waktu. Belajar model itu juga membutuhkan tenaga. Belajar model membutuhkan suatu pikiran. Karena tidak bisa kita saat ini hanya belajar melalui aktivitas seperti seminar ini. Seminar kali ini hanya untuk membuat kita sharing pengetahuan, sharing informasi. Jadi modeling itu disusun oleh orang-orang yang betul-betul di bidangnya. Ada yang disebut dengan open source software misalnya. Ini salah satu contoh ada Koher, Nasda, Deltrifdi, ada Mohitwater yang mungkin Bapak-Ibu sudah bisa menggunakan itu secara gratis, barangkali seperti itu. Dan juga ada yang komersial, misalkan ada yang MAC-21, ada yang SMS, dan lain. Banyak sekali model-model komersial, tapi ini hanya separuh atau hanya sebagian yang saya coba sampaikan. Kemudian ada yang public service juga. Artinya public service di sini seperti yang tadi disampaikan, nanti Pak Anin mungkin barangkali akan banyak juga menyampaikan kaitannya dengan bagaimana pemanfaatkan citra satelit. Ini juga modeling. Semua yang kita lakukan saat ini juga dalam rangka untuk menirukan fenomena alam, mempotret fenomena yang ada di alam. BMKG juga sudah mengeluarkan BMKG Ocean Forecast System, jadi di mana peta maritim BMKG ini secara live, 5 hari ke depan itu sudah diprediksikan gelombangnya seperti apa, harusnya seperti apa, temperaturnya seperti apa, salinitas seperti apa, itu sudah disimulasikan. Artinya bahwa instansi-instansi yang membuat model ini juga merupakan salah satu instansi yang sudah melalui suatu proses yang panjang, proses verifikasi, proses kalibrasi, dan proses-proses yang tentunya tidak memakan waktu yang pendek. Karena itu kita hanya ingin memahamkan dan juga memahami untuk diri secara sendiri barangkali bagaimana model ini nanti akan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Yang di KKP itu juga sudah mengeluarkan sistem prediksi kelautan atau SIDIG. Munggu, silakan Bapak-Ibu bisa memanfaatkan model-model mana yang akan disukai. Nanti akan saya coba perlihatkan dari hasil-hasil pemodelan bagaimana konsep model itu dibangun. Ini misalkan dari MOHIT, itu 3-Dimensional Numerical Program. Jadi ini juga Bapak-Ibu bisa akses ya, dari MOHIT itu seintekatan dari model hidrodinamika, pelajatannya seperti itu. Tapi ini salah satu contoh. Bagaimana memahami konsep pemodelan? Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Andrivo. Jadi ketika kita mengerti suatu fenomena alam, yang kita lihat di fenomena alam itu adalah arus. Arus itu sebenarnya yang kita lihat adalah aliran. Bagaimana kita menginterpretasikan aliran itu menjadi suatu bentuk yang mungkin kira-kira kita bisa nanti akan paham. Oh, arus itu bentuknya kalau di alam, kita enggak bisa menggambarkan bagaimana kita bisa menggambarkan suatu vektor. Vektor yang besaran dan mempunyai arah itu bisa mencerminkan bahwa ini adalah model arus. Kemudian di dalam pemodelan fenomena alam, di model misalnya kita yang disebut dengan pemodelan. Bagaimana kita? Yang terpenting adalah bahwa yang kita akan modelkan itu kita tahu. Yang kita akan modelkan itu harus kita tahu. Jadi misalnya seperti ini. Saya memberikan Bapak-Ibu terigu, kemudian saya berikan telur, saya berikan mentega, kemudian saya berikan gula. Saya memberi bahan-bahan yang sama. Sama dengan model, ada badimetri, kemudian ada arus, ada pasang suruh, dan lain sebagainya. Kemudian di situ, saya ingin membuat misalnya roti kukus. Tanpa kita tahu roti kukus itu seperti apa, kita tidak akan pernah bisa membuat roti kukus. Jadi tanpa kita tahu gelombang itu seperti apa, kita tidak akan bisa membuat model gelombang. Tanpa kita tahu arus itu seperti apa, kita tidak bisa memodelkan arus. Bisa jadi dari adonan tadi, dari bahan tadi yang Bapak-Ibu buat nanti jadinya bulang-baling. Seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu bahwa fenomena alam ini ada, kemudian baru kita transformasikan dari fenomena alam ini, kira-kira nanti akan menjadi model yang nanti akan kita susun seperti itu. Misalnya kita ingin membuat suatu prototipe pesawat tempur. Tanpa kita tahu pesawat tempur itu seperti apa jadinya, nanti jadi pesawat ulang-alih. Seperti itu konsep dari pemodelan. Nah, di dalam konsep pemodelan itu ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menskematisasi suatu model, bagaimana kita mengkalibrasi suatu model, dan bagaimana kita akan memverifikasi model. Sehingga kualitas dari asal yang kita modelkan itu bisa betul-betul bisa kita bertanggung jawabkan seperti itu. Jadi baru fenomena alam ke model itu prosesnya seperti itu. Setelah dapat model, baru kita akan menginterprestasikan hasil kita. Itu dari interpretasi hasil ini adalah fenomena kembali kepada fenomena alam yang nanti akan kita interpretasikan. Jadi sebenarnya hanya sederhana sekali. Tapi prosesnya yang mungkin barangkali membutuhkan pengalaman, dan juga membutuhkan ilmu, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Seperti tadi saya sampaikan, ya rangkahnya sederhana. Bapak-Ibu bisa menskematisasi, jadi menyederhanakan fenomena. Fenomena yang di alam itu seperti apa, kita coba sederhanakan. Misalnya untuk menurunkan gelombang dari persamaan Laplace, ada delapan asumsi yang harus kita gunakan. Misalnya Hawking, kemudian kecepatan vertikal dianggap nol, kemudian incompressible, dan lain sebagainya. Itu adalah menyederhanakan masalah. Jadi sebenarnya kalau model kita 100% bisa fake atau bisa kalau diverifikasi atau seperti itu ya, kebenaran kita 100% itu justru masalah. Karena apa? Dari awal kita sudah menyederhanakan suatu fenomena. Kita sudah memberikan suatu asumsi. Yang kita pelajari adalah teori gelombang acak. Kemudian kita transformasi kepada teori gelombang linear. Jadi yang di lapangan itu adalah gelombang acak, sedangkan yang nanti akan kita gunakan di dalam persamaan, misalnya kita menggunakan teori gelombang linear. Itu adalah suatu pencerdaraan yang sudah mengandung suatu kesalahan. Dan oleh karena itu penyedaran fenomena itu semakin penting. Karena tadi seperti disampaikan oleh Prof. Antirgo, hipotesa kita, kita mau melakukan hipotesa apapun, tidak masalah. Karena hipotesa adalah dugaan kita. Kemudian diskretisasi, kemudian ada kalibrasi, ada verifikasi, ada simulasi, dan juga ada analisis. Ini adalah langkah yang umum di dalam pemodelan. Yang paling penting adalah ini. Apapun fenomena yang ada di model, model hidrodinamika khususnya, apapun itu, hanya ada dua hukum yang ada di situ. Yaitu hukum kekekalan masa dan hukum kekekalan momentum. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, itu juga mengenal dua hukum. Hukum kekekalan masa dan hukum kekekalan momentum. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Antirgo juga, bahwa energi adalah tetap seperti itu. Kekekalan masa adalah suatu yang perubahannya, ya boleh dikatakan perubahan terhadap waktu, perubahan terhadap ruang, dan perubahan terhadap konstan atau tetap. Atau yang disebut dengan DT atau DH, ya seperti ini kita kira. DH per DT atau sama dengan 0. Ini adalah salah satu fenomena persamaan yang sederhana. Bagaimana kita dulu diajarkan bahwa debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Artinya apa di situ? Ada suatu fenomena yang menarik. Misalnya Bapak-Ibu ingin memodelkan suatu daerah teluk. Misalnya ini ada suatu fenomena yang harus kita fahami. Begitu di sini ada K1, kemudian di sini juga ada K2, dan di sini juga ada K3. Kita tahu dari persamaan matematika ya, bahwa ketika kita ingin memodelkan daerah selat ini, bukan teluk. Jadi antara K1, K2, K3 itu mempunyai debit yang dalam arti konstan atau tetap tidak ada perubahan atau sama. Artinya jika K1 di situ adalah A, sama kali V misalnya, ini adalah fenomena misalnya ini adalah A kali V1, kemudian di sini ada A2 kali V2, misalnya seperti itu. Di sini, di K1, luas penampang lebih besar daripada di K2. Artinya apa? Secara matematis bahwa ini adalah bahwa V2 pasti lebih besar daripada V1. Artinya bahwa ketika Bapak-Ibu melakukan pemodelan, kok ternyata di daerah selat kecepatannya itu lebih kecil daripada di daerah yang terbuka, maka kita sebenarnya berhadapan dengan fenomena kekekalan masa ini. Apakah iya seperti ini? Apakah fenomena ini betul? Apakah fenomena lapangan ini seperti ini? Itu bisa kita repro-kembari. Sehingga ketika kita menggunakan hukum-hukum kekekalan masa yang kaitannya dengan seperti ini, ini kita jadi tahu. Ini juga sangat penting untuk adik-adik mahasiswa, barangkali juga yang harus memahami bagaimana konsep dari perubahan suatu masa air. Misalnya, di sini saja kita bisa lihat kalau satu dimensi H ini menyebabkan U. Artinya apa? Bahwa perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian itu akan menyebabkan perbedaan, akan menyebabkan arus. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, ini berarti ada perbedaan ketinggian. Ini ada D1, ini ada D2. D1, D2 artinya ada perbedaan ketinggian. Maka akan ada flux, akan ada aliran. Kemudian akan ada bagaimana U ini degenerate dari perbedaan ketinggian. Sama dengan halnya, yang sama dengan perbedaan U juga akan menyebabkan perbedaan ketinggian. Nah, fenomena fisik inilah yang harus kita pahami sebelum kita betul-betul melangkah kepada bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan dari hasil model yang kita lakukan. Yang kedua adalah kekekalan momentum. Kekekalan momentum ini tidak lain, tidak asing juga buat kita. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga selantiasa bekerja dengan hukum kekekalan momentum. Ada aksi, ada reaksi. Misalnya yang didorong oleh teman kita, kita akan terdorong ke depan. Itu adalah hukum kekekalan momentum. Misalnya ada angin, maka di situ ada gelombang. Ada angin, di situ maka ada arus. Itu adalah fenomena-fenomena yang harus kita dasar sebagai dasar kita, bagaimana kita memahami suatu sirkulasi yang ada di arus, di laut, bagaimana ini bisa berjalan, bagaimana ini bisa bereaksi, sehingga kita bisa... Jadi fenomena kekekalan momentum ini adalah salah satu yang paling sederhana kita lihat. Misalnya ada angin, maka akan ada tinggungan gelombang. Kemudian ada angin juga di perbukaan, di service, kemudian di kedalaman juga akan ada atliran air yang akan mengikut seperti itu. Itu adalah hukum kekekalan momentum. Jadi tadi ada hukum kekekalan masa dan hukum kekekalan momentum. Seperti itu. Jadi kita selalu senantiasa dihadapkan pada suatu hukum yang sudah dipelajari sebelumnya. Artinya bahwa hukum ini adalah hukum yang sangat-sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sudah langsung saja saya lanjutkan. Dan kalau kita dua dimensi berarti harus ada perata-rataan vertikal terhadap perdalaman. Ini adalah transform momentum bagaimana kita menjalankan persamaan ini, menggunakan persamaan ini untuk penyebaran atau transform momentum. Kemudian yang ini adalah selanjutnya adalah koefisien yang kita sebut dengan koefisien difusi. Jadi di dalam pemodelan itu ada adseksi. Adseksi itu adalah yang menggerakkan material itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah fenomena difusi. Di mana penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Jadi kalau difusi kita punya order 2 berarti artinya dia lebih kecil daripada order 1. Seperti adseksi. Jadi kalau ada benda kemudian digerakkan oleh aliran itu adalah adseksi. Kemudian kalau ada benda yang menyebar seperti kita teteskan tinta ke dalam sawan yang menyebar itu adalah proses difusi. Seperti itu kira-kira bagaimana kita harus memahami proses-proses yang ada di alam sebelum kita nanti akan mengimplementasikan dari hasil pemodelan. Ini adalah salah satu yang sering terjadi di dalam pemodelan. Salah satu kesalahan itu adalah selain boundary conditionnya yang tidak stabil, kemudian bagaimana kita menentukan daerah model kita dulu. Jadi yang sering dilakukan saya, yang sering saya lakukan, yang sering dilakukan saya dulu ya. Jadi waktu kami membangun model dari awal sekali ini, kebetulan ada teman saya di sini yang sudah jadi rektor. Terima kasih Pak Dr. Mubarok ini teman saya, tapi beda nasib ya, beliau sudah jadi rektor, saya belum seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan suatu daerah perhitungan. Jadi kalau kita ingin memodelkan daerah yang kita modelkan adalah ini, yang saya garis merah ini. Kita tidak boleh memodelkan ya hanya pada daerah yang batasnya kita saja. Karena apa? Di situ ada boundary condition yang bekerja dan yang di situ adalah generating force yang dikerjakan oleh yang kita generate nanti, itu akan bekerja dan itu akan justru mengganggu dari stabilitas model yang ada di kita. Kemudian kalau kita lihat daerah pemodelannya, misalkan daerah yang lebih luas lagi seperti ini. Kita harus hati-hati. Apakah ada fenomena lain? Nanti sebelah kanan akan kita lihat. Yang paling bagus adalah bahwa ketika kita memodelkan daerah studi yang lebih kecil, maka kita harus mempunyai boundary yang lebih besar. Artinya apa? Boundary condition atau daerah batas model yang ada di sini adalah merupakan daerah batas yang untuk menjendri. Sehingga ketika misalnya arus yang bekerja atau arus yang bekerja itu di daerah studi kita itu sudah stabil. Karena apa? Dia sudah melalui atau tahapan istilahnya seperti itu ya. Istilahnya kalau kita berpikir secara umum gitu ya. Jadi yang di batas itu golak-golakannya tinggi. Kemudian setelah itu dia akan, karena tadi disampaikan oleh Prof. Anjubo, akan melalui iterasi. Iterasi itu di dalam ruang, artinya di dalam waktu. Jadi antara sebelumnya dan sudahannya itu hampir sudah stabil. Sehingga ketika dia menjelar daerah studi sudah bagus. Yang di kanan ini kalau kita lihat, ini benar. Tapi dia terlalu dekat dengan daerah model kita. Sehingga noise atau gangguan dari model itu sendiri di boundary ini akan mempengaruhi kualitas model yang ada di daerah studi kita. Kalau yang di sini kita ini salah. Karena apa? Karena fenomena yang ada di daerah studi kita itu tidak mencerminkan bahwa di sini itu ada pulau. Kalau Bapak-Ibu langsung memodelkan di sini, pasti di sini nanti len atau dianggap daratan. Di sini juga nanti akan dianggap daratan. Padahal sebenarnya fenomena ini tidak seperti itu. Fenomena yang sesungguhnya adalah terjadi seperti ini. Jadi ketika ada arus misalnya seperti ini, maka arus ini sudah mengalami suatu proses di mana proses ini sudah berjalan. Jadi arus yang ada di sini, itu adalah proses dari arus yang menjelar dari perairan. Jadi di sini ada peloknya. Kalau ini tidak, kita batasi di sini maka arus yang terjadi itu ya dari sini. Karena kan ini daratan langsung ada arus. Itu fenomena yang tidak bisa kita gambarkan. Oleh karena itu tadi penyedanaan fenomena. Fenomena alam apa yang akan kita gambarkan? Fenomena alam ini dipengaruhi oleh apa? Itu yang menjadi salah satu penting. Kemudian selanjutnya, bagaimana kualitas model itu kita bisa jaga? Biasanya kualitas model itu diawali dari bagaimana kita melakukan diskreditasi. Di dalam metode diskreditasi, Bapak-Ibu mungkin sudah biasa atau mendengar ada final difference, ada final element. Itu mohon gue silakan saja mau digunakan yang mana itu pilihan seperti itu. Kemudian diskreditasi mau yang paling dasar, misalkan ada beda maju, beda mundur, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pilihan-pilihan yang bagaimana kita memilih. Biasanya yang paling kompleks, yang paling sulit, itu yang biasanya yang bagus. Karena apa? Kompleksitas itu adalah menunjukkan bahwa di alam itu kompleks. Kalau kita hanya terlalu sederhana dengan menggunakan persamaan yang sederhana pun, di penyederhanakan yang sangat sederhana pun, itu biasanya mempunyai kualitas yang mungkin barangkali kurang bagus. Kemudian kalibrasi. Apa sih kalibrasi? Apa itu verifikasi? Langkah yang paling penting sebelum Bapak-Ibu melakukan proses verifikasi itu adalah kalibrasi. Mungkin dulu waktu kita zaman bahala, apa yang disebut tadi, Pak Prof. Antrikonium menyebabkan zaman bahala. Dulu kita pernah punya radio. Radio zaman dulu itu bukan zaman sekarang seperti digital. Ketika kita ingin mencari gelombang radio 104.4 atau 102.0, perambose. Zaman dulu, itu apa yang kita lakukan adalah memuter di radio kuno kita. Itu yang puteran besar, itu tulisannya tuning. Tulisan besar itu tuning. Artinya apa? Disitulah proses kalibrasi dilakukan. Jadi ketika kita bablas sedikit, eh bablas. Kita akan balik lagi ke muter ke tuningnya, ke kiri, ke kanan, sehingga sampai pas. Beda dengan model digital sekarang. Digital pengennya 102.0, langsung 102.0 sudah selesai. Tapi yang ingin saya tunjukkan bahwa di dalam proses pemodelan, itu adalah seperti itu. Kemudian di sisi lagi adalah verifikasi. Bapak-Ibu, tadi kaitan dengan proses verifikasi, kalibrasi, ini adalah mungkin proses-proses yang kita bisa tunjukkan. Ini contoh-contoh dari model. Saya ingin menunjukkan bagaimana model besar itu harus dibangun untuk memperoleh model kecil. Kemudian ini salah satu contoh pemodelan gelombang untuk menentukan daerah pembangunan breakwater. Jadi ketika awalnya seperti ini, idenya, kemudian akan dibuat semacam reklamasi, ini hanya contoh ya. Jadi proses seperti ini, ini juga membutuhkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Oh ternyata gelombang yang kita inginkan, itu misalnya ketinggian gelombang seberapa. Nah ini adalah desain yang dulu disampaikan oleh teman-teman yang ada di pelabuhan. Ini tidak bisa menunjukkan bahwa ketika kita membangun breakwater, ternyata kita tidak bisa melihat berapa besar gelombang yang ada di sini. Ketika saya simulasikan musim barat atau musim barat laut, gelombang besar masih ada di situ. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Oh ternyata hanya seperti ini. Saya hanya ingin menambahkan satu model desain breakwater, sehingga gelombang yang ada di sini menjadi lebih kecil. Ini adalah salah satu contoh aplikasi. Ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana kita menentukan ingin membangun suatu dermaga dari hasil model. Ini adalah di Pulau Karangberas, saya mencoba di sana melihat bagaimana. Ketika kita tidak tahu, kita yang sebelah kiri, ketika tidak tahu bahwa arus itu akan ada seluruhnya berada di sekitar pulau tersebut. Tapi pada saat tertentu, pada saat surut, itu di sebelah kanan, itu pada saat surut. Seperti itu. Dan ketika kita hanya melihat potret yang ada di atas, maka kita akan mengidentifikasi bahwa ketika kita ingin membuat pelabuhan, bisa saja kita di sini, bisa saja kita pelabuhannya di sini, bisa saja kita pelabuhannya di sini. Bisa saja pelabuhannya di sini, kalau kita tidak tahu. Karena kita menggunakan pendekatan dari modeling, pendekatan dari struktur batimetri, maka kita sebenarnya bisa memilih dari empat alternatif itu yang paling bagus adalah di daerah sini. Kalau kita tidak tahu hanya dari atas saja, maka kita seakan-akan bisa saja kapal dari sini langsung menuju ke sini. Padahal ini adalah salah satu tentunya akan merusak terbuka orang dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana pendekatan model ini mendekati dari fenomena yang ada di lapangan ini, misalkan model gelombang seperti ini. Kemudian ini salah satu fenomena yang ada untuk memodelkan misalkan daerah reklamasi. Kita harus bisa mempertahankan bagaimana flushing, bagaimana fenomena yang kita bisa lihat. Jadi kita tidak boleh menghentikan aliran yang ada di sungai ini. Kita tidak boleh menghentikan bagaimana aliran sungai ini. Ini reklamasi yang kita, ini saya coba melihat dari sisi pandang aspek ekologis. Reklamasi itu adalah sesuatu yang untuk mengembalikan fungsi yang ada di alam. Jadi sesuai dengan keperuntukan tentunya. Dan yang paling bagus ketika kita membuat perubahan itu adalah dia harus terpisah dari daratan utama, misalkan seperti itu. Sehingga aliran air yang ada di daerah pesisir ini menjadi aliran yang stabil, seperti itu. Sehingga tidak mempengaruhi tidak adanya penumpukan, tidak mempengaruhi proses kerusakan yang ada di pantai dan lain sebagainya. Kemudian yang ini misalkan di pacitan, seperti itu. Bagaimana kita bisa memodelkan arus. Kemudian kita bisa melihat di sini ada model gelombang yang kita coba bangkitkan seperti ini. Kita bisa membuat suatu visualisasi. Oh ternyata ketika saya membuat breakwater seperti ini untuk kepentingan pembangunan pelabuhan, berapa gelombang yang ada di situ? Bagaimana fenomena yang ada di situ? Kemudian kita juga bisa melihat kalau misalnya seperti ini, jadi ini bukan pilihan yang terbaik. Karena apa? Di sini arusnya sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya kapal mau lewat keluar itu menjadi sangat terganggu. Karena tingginya arus yang ada di situ, tingginya gelombang yang ada di daerah. Kita bisa prediksi. Sehingga kalau misalkan kita ingin melindungi, tidak bisa seperti ini. Karena ini akan mengganggu aduran masa air. Juga akan mengganggu bagaimana suplai dari sedimen yang ada di ini. Ini sedimennya akan tinggi. Sehingga ini juga akan mempengaruhi persepatan sedimen yang ada di sana. Ini salah satu fenomena. Ini misalnya contoh bagaimana sebaran tumpahan minyak. Kita bisa lihat, kalau tumpahan minyak yang misalkan terjadi di situ adalah penyebarannya sekian kilometer, maka kita bisa merencanakan satu pembangunan bahwa di situ adalah daerah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya untuk budidaya dan lain sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi. Nah konsepensinya apa? Bahwa ini seperti apa? Bahwa penanganan yang harus kita lakukan seperti apa? Kemudian misalnya ini yang kita ngeruk ya. Kita ngeruk bagaimana ini bisa kita prediksi seberapa jauh. Sehingga apa yang nanti misalkan ada waktu, lebih nanti saya coba jelaskan apa tujuan daripada seperti ini. Sehingga kita bisa melihat misalnya ya, sampai berapa kilo sih jarak terjauhnya. Kita sampai berapa jauh jarak terjauhnya. Ini salah satu fenomena yang menarik. Karena ketika ada suatu klaim dari masyarakat, klaim dari apapun yang kita ingin bangun, pasti ada dampaknya. Dampak ini yang harus kita bisa prediksi. Dampak ini yang harus kita bisa minimalisasi. Seperti ini. Berapa jauh? Berarti kita areanya seberapa jauh. Kemudian berapa lama dia akan mencemari lingkungan? Berapa lama lingkungan itu akan kembali lagi menjadi stabil? Berapa biaya yang harus kita berikan untuk kontribusi pemulihan lingkungan? Itu bisa kita hitung semua dari hasil-hasil pendekatan yang model kita lakukan. Mungkin ini juga yang ada di Tenok Balipapan. Seberapa jauh limbah dari panas ya, dari suatu PLTU itu akan mempengaruhi. Kemudian seberapa jauh juga, seberapa lama juga. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengetahui ini, maka kita bisa merencanakan suatu pembangunan itu bahwa kita jangan sampai ada tumpang timbih kepentingan antara kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Yang paling penting adalah bahwa kita bisa mencelaraskan dari beberapa tujuan itu. Mungkin secara cepat itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas waktu yang mungkin barangkali sudah melebihi jatah yang harus saya sampaikan. Matur, mohon Pak Ermi, Bila Taufik Walitaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny, bagus sekali ya model-model yang sudah ditunjukkan. Bapak, Ibu, dan saya sekalian izinkan saya meng-highlight beberapa poin sebelum kita masuk kepada presentasi yang ketiga. Jadi, bagus sekali yang tadi disampaikan Prof. Denny, bahwa beliau sudah menunjukkan tentang kompleksnya pemanfaatan laut yang merupakan bagian tiga dimensi. Tampilannya juga tiga dimensi, kegiatan di kolom air yang sangat kompleks sudah beliau tampilkan. Kemudian, terkait SDGs, beliau sudah menyampaikan bahwa di mana kita bisa berkontribusi terhadap SDGs tersebut. Ini juga merupakan bagian yang penting yang saya bisa tarik dari sana, yang merupakan kelanjutan dari yang disampaikan oleh Prof. Andrifu tadi. Kemudian, Prof. Denny sudah menyampaikan alamat-alamat website untuk pemodelan ocean modeling, untuk pemodelan oceanografi ini. Baik dari open source maupun software aplikasi komersial maupun yang berupa public services. Nah, ini saya kira Bapak, Ibu bisa mengakses alamat-alamat tersebut untuk bisa mempelajari lebih jauh. Nah, Prof. Denny kemudian menyampaikan tentang pentingnya kita memahami objeknya dulu. Misalnya arus, arus itu seperti apa gitu ya. Sebelum kita menyusun pemodelan. Itu juga bagian penting yang mendasar yang perlu kita ketahui. Dia juga menyampaikan terkait dengan bagaimana memahami pemodelan. Mulai dari bagaimana menyusun skematik, kalibrasi, verifikasi, simulasi, dan melakukan analisa. Kemudian beliau juga menunjukkan banyak sekali contoh-contoh model ya. Sebetulnya ada model-model lain yang beliau punya, tapi waktunya memang tidak mencukupkan untuk kita tampilkan pada saat ini. Nanti kita bisa lakukan diskusi Bapak, Ibu, dan seorang-seorang sekalian. Silahkan kalau ada yang raise hand, itu bisa disampaikan mulai sekarang. Nanti kita akan pilih yang mana yang bisa menyampaikan. Untuk selanjutnya, itu peneliti muda juga yang sangat berprestasi. Jadi H-index beliau adalah 5, jadi cukup tinggi untuk usia yang sangat muda. Publikasi key satunya juga sangat banyak. Yaitu Bapak Dr. SC Anindia Wirasatria ST MSC MSC. Jadi double master program yang beliau dapat. Beliau adalah staff di Departemen Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro. Beliau adalah extensive expertise experience of ocean remote sensing and air-sea interaction. S3 beliau dapatkan tahun 2015 dari Tohoku University pada bidang ilmu satelit oceanografi. Kemudian S2 tahun 2011 beliau raih di Tohoku University juga di Jepang pada bidang ilmu geofisika. juga satelit oceanografi. Kemudian S2 yang lain beliau dapatkan juga tahun 2005 di Universitas Tiponogoro pada bidang manajemen sumber depsisir. Dan S1 beliau dapatkan di Universitas Tiponogoro pada bidang ilmu kelautan. Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Ibu dan sosial sekalian, saya persilakan waktunya untuk Bapak S. Anindia Wirasatria ST MSI MSC. Silakan Pak Anindia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elmi atas kesempatannya. Yang terhormat di sini Prof Ambar. Kemudian juga ada Prof Andrivo dan juga Prof Denny. Yang sudah memberikan materi persentasenya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berbebot. Jadi mungkin nanti Pak Elmi mohon maaf persentase saya mungkin hanya remah-remah saja Pak Elmi. Karena emang sebetulnya seperti yang sudah bilang Pak Elmi tadi, saya bukan ahli modeling begitu sebetulnya. Jadi saya itu nggak punya sebetulnya ilmu pemodelan saya itu nol. Tapi karena kemarin yang minta Pak Denny, Pak Almi mengisi ya. Saya nggak bisa nolak ya Pak Elmi. Jadi yang saya lakukan kemarin, saya cumpah untuk mengais-ngais. Setelah kira-kira risetku itu ada nggak ya? Karena sebetulnya seperti yang sudah bilang Pak Elmi saya kemarin kan lebih kalah posisi remote sensing. Jadi yang dibilang di ceritakan Pak Andrivo saya sangat-sangat excited sekali bagaimana teori cahaya bisa menangkap berbagai fenomena yang ada di laut. Itu sebetulnya adalah core daripada remote sensing sendiri. Kemudian untuk yang terkait dengan model, mungkin nanti Pak Denny mungkin sudah cukup komplit sekali ya. Jadi yang saya share nanti mungkin hanya sekitar informasi saja. Jadi scientific content-nya itu nggak seberat Pak Andrivo sama Pak Denny. Mohon maaf ya, para peserta sekalian juga. Saya share saja, ini sekitar saya sharing saja. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengambil topik mengenai Ocean Modeling Data for Observing Indonesian Seas. Jadi saya lebih sebetulnya ke arah pengguna. Saya betul-betul nggak bisa membangun model. Jadi kalau nanti jangan tanya Pak Anin bagaimana caranya membangun model untuk Ocean, jangan tanya saya. Karena saya bukan ahlinya ya. Tapi saya pengguna ya. Jadi hanya menggunakan data model yang sudah ada untuk meneliti berbagai fenomena sonografi yang ada di Indonesia yang apa namanya, sebagai untuk melengkapi analisis remote sensing yang sudah saya lakukan. Itu biasanya yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi outline dari presentasi ini mungkin saya akan bicara dulu mengenai open source data di escenografi, kemudian aplikasi daripada Ocean Model untuk meneliti laut Indonesia, beberapa. Kemudian validasi atau verifikasi dari data model yang disini saya highlight dalam Marine Kompornikus dan juga HICOM untuk para Indonesia. Oke, mengenai data yang pertama yaitu open source data di escenografi. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita sekarang berbicara mengenai data oceonografi, itu sekarang itu sebetulnya hampir semua data itu sudah ada. Ini yang sebetulnya kita hidup di jamaah nasib Pak Enak sebetulnya sekarang ini. Mungkin kalau 30 tahun lalu atau mungkin 40 tahun lalu, 20 tahun lalu, kalau kita butuh data misalkan suhu saja, atau kita butuh data salita saja. Kita harus melakukan survei sendiri. Kita ambil data sendiri. Tapi sekarang sebetulnya sudah banyak sekali website yang menyediakan data untuk bidang wasionografi maupun juga bidang atmosfer sebetulnya. Dan data itu semua free. Dan mungkin bisa saya share juga, hampir 90% dari penelitian yang saya lakukan itu bersumber dari data-data tersebut. Jadi saya cuma bekerja di balik komputer saja. Nah, ini adalah type tipenya. Jadi kalau kita lihat open source data di sosial data itu, ya mungkin data juga sebenarnya ada tiga tipe ini. Yang pertama adalah terkait dengan in situ data. Itu data yang diambil secara langsung. Di sini untuk in situ data, kemudian ada data remote sensing, data yang berbasis pada pengindiran jauh, bagaimana satelit sensor itu bisa menangkap berbagai fenomena yang ada di laut dengan berdasarkan reflektan atau juga dari emittance yang dikeluarkan oleh permukaan laut. Ini adalah dari darah remote sensing. Dan yang ketiga adalah data model. Nanti yang kita pas lebih jauh, mungkin yang model ini karena sekarang kita bicara mengenai seminar ocean model. Jadi mungkin kita bicara pertama dulu, terkait dengan in situ data. itu sebetulnya terbagi menjadi dua yang sudah open source. Ada data yang continuous monitoring. Jadi data yang direkam secara kontinu. Itu ada yang direkam menggunakan coastal station, di coastal station, misalkan ada tide station, kemudian automatic water system. Ada juga buoy, misalkan. Bui itu ada dua, ada drifting buoy, ada mooring buoy. Kalau drifting buoy itu yang dilepas, jadi dia ngikutin arus, kemana-mana perginya. kemudian juga ada mooring buoy. Kalau mooring buoy itu ditambar, jadi dia ditambar di suatu fixed location, tidak kemana-mana. Tapi mooring buoy itu memiliki kelebihan karena dia ditambar, dia bisa memasang sensor di mana? Di masing-masing tiap-tiap kedalaman. Nanti tiap-tiap interface, kata Pak Prof. Andrivo, tiap-tiap lapis legitnya itu bisa dipasang sensor, sehingga berbagai macam parameter bisa diambil dari situ. Yang menggabungkan dua keunggulan, dari drifting buoy itu keunggulannya dia bisa menjangkau kemana-mana. Jadi coverannya bisa luas. Tetapi drifting buoy hanya bisa merekam di permukaan. Karena dia dilepas. Tapi mooring buoy, dia hanya di fix, tapi dia bisa merekam sampai kedalaman tertentu. Yang gabungan dari kedua ini adalah argo float. Argo float itu suatu instrumen di mana dia mampu merekam sampai kedalaman 2000 meter, dan dia lepas juga. Jadi dia bisa kemana-mana. Sehingga ini adalah gabungan dari drifting dan juga mooring buoy. Kemudian ada juga yang berupa asidendal measurement. Jadi ini hanya sekedar pengukuran yang tidak kontinu, misalkan ada pelayaran, baru menjaya, mengukur CTD, mengukur DCP, kemudian dia mengambil datanya. Kan tidak mungkin Baruna Jaya akan berlayar selama setahun penuh, atau sepanjang tahun. Tidak mungkin. Hanya pasal itu saja dia mengambil. Ini yang disebutkan asidendal measurement. Itu ada juga website yang menyediakan data tersebut. contoh untuk distribusi daripada continuous in-situ measurement by types. Di sini ada coastal station-nya ada, ada mooring buoy, ada fixed platform, ada drifting buoy. Sudah cukup banyak. di sini mungkin ada sekitar, kalau di ribuan lah ya, dua ribuan, tiga ribuan mungkin sekitar segitu, data-data, apa namanya, daripada insitu data yang bisa kita peroleh dari website ini, dari website-nya, dari DBCP. Tapi kalau kita lihat memang, coba kita fokus dari sekian banyak data ini, kita fokus ke area kita, ke negara Indonesia yang tercinta ini, memang masih sangat sedikit. Jadi memang di kita, kalau saya lihat memang di sini belum ada. Ini hanya satu buoy yang agak nyasar sampai ke Salat Makassar. tapi memang ini harus bisa menjadi campur bagi kita semua, bahwa memang ke depan mungkin harus lebih baik bagaimana kita yang sebagai negara maritim dengan luas laut 70%, tapi kita memang masih belum terlalu concern terhadap apa yang ada di laut kita terkait dengan pengukuran data insitu-nya. Kalau kita lihat dari negaranya, memang kalau kita lihat, negara yang sudah mengeplai buoy ini, memang kita belum ada, belum masuk di dalam list ini. Mungkin kita sudah punya, tapi memang belum di masuk dalam jaringan ini. Karena saya bisa bilang bahwa data buoy itu semakin banyak, semakin banyak akan semakin bagus. Jadi bayangkan kalau setiap negara itu mengkip datanya masing-masing. ini dataku. Itu nggak akan bisa berarti apa-apa. Misalkan Itali yang hanya punya 11 buoy, atau mungkin India yang punya 1 buoy, itu kira-kira bisa bicara apa dengan data 1 buoy. Jadi dengan kita menggabungkan seluruh kekuatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran laut secara utuh. Indonesia saya yakin, saya dapat kabar juga dari teman-teman di PROL, sebetulnya sudah punya buoy juga, mungkin belum gabung di BCP ini. PGM dengan Argo Float itu sendiri. Ini Argo Float. Jadi Argo Float di sini sudah ada sekitar hampir 4.000. Ini data September 2018. Kalau kita lihat, Alhamdulillah di sini saya melihat Indonesia sudah ada. Indonesia sudah punya Argo Float, ini ada dua buah lumayan, Alhamdulillah. Jadi sudah peduli dengan argo video kita. Dengan sebaran Argo Float ini, bayangkan bagi Anda sekalian dan saudara-saudara sekalian, bahwa dengan adanya sekitar 4.000 Argo Float, dengan memiliki siklus sekitar 10 hari. Jadi Argo Float itu dia akan memiliki siklus 10 hari sekali. 10 hari sekali dia akan nyelam pelan-pelan dengan sistem hidupnya dia, pelan-pelan. Kemudian setelah 10 hari, dia sampai ke jam 2000, sampai 10 hari, kemudian dia akan muncul ke permukaan selalu diperkamp. Berbagai parameter sonagafit, terutama yang paling lama adalah salin atas dan juga temperatur. Permukaan terus sampai ke permukaan, sehingga kemudian dipancarkan ke satelit, dan bisa kita dapat tata-tatanya. Jadi bayangkan sekarang ini, setiap 10 hari sekali, kita mendapatkan sekitar 4.000 profil data baru. Data suhu, data salitas. Bahkan sekarang, saya dengar, saya lihat, cek di website juga, ternyata, untuk parameter yang diukur oleh Argo Float itu, sudah tidak hanya melulu ke sanitas sama temperatur, tapi juga ada parameter-parameter bio-geokimia, kayak klovil, kemudian nutrien, dan sebagainya. Ini sangat membagi agak bagi para saintis di bidang wasonografi. Jadi, dengan hati Agavet ini, ini merupakan salah satu revolusi di bidang wasonografi, karena kita bisa mendapatkan data profil yang dulunya hanya bisa diperoleh dengan data yang discontinue measurement dari CTD, dan sebagainya. Kita sekarang bisa mendapatkan data secara kontinu setiap 10 hari sekali. 4.000 titik dari kedalaman 0 sampai kedalaman 2.000 meter. Kemudian, untuk data remote sensing itu sendiri, itu bisa kita bagi menjadi, kalau dari sisi sensornya ada sensor pasif dan juga sensor aktif, jadi intinya remote sensing itu kan, kalau sensor pasif, dia tidak memancarkan gelombang elektromagnetik, dia hanya menerima. Menerima dari apa? Menerima dari reflektan, dari laut, maupun dari imitans dari laut. Jadi, dengan reflektan dan imitans itu, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di laut, terutama di permukaan. Kemudian, tadi Prof. Andifo mengatakan bahwa ada cahaya-cah tertentu yang mampu masuk sampai kedalaman ribuan meter, itu sangat tertarik. Sebetulnya, karena sejauh yang saya tahu sekarang ini, remote sensing itu masih terbatas pada area permukaan. Jadi, kalau ada pengembangan ilmu remote sensing sampai kedalaman meneliti fitoplankton, sampai kedalaman berapa, itu sangat menjadi revolusi juga di bidang oksesografi. Kemudian, kalau dari segi orbitnya, ada polar orbital dan geosteateri secara umumnya. Polar orbital itu dia mengelilingi kutub, berotasi, kemudian dia mengelilingi saya, sehingga setiap hari dia akan ukur dua kali. Setiap hari dia akan ukur di tempat itu selama sebanyak dua kali. Jadi, dua kali sehari untuk polar orbital. Kalau geosteateri, dia six position, dia akan ikut ketika rotasi bumi itu berputar, dia akan berputar juga. Jadi, dia akan mengukur di satu posisi itu, bahkan kalau sekarang kita pakai Hibawari, jadi satelit geosteateri yang terbaru di Jepang, itu 10 menit sekali kita dapat datanya. Tetapi memang kalau geosteateri terbatas pada cakupan areanya, karena dia mengikut di area itu, kalau polar orbital bisa mendapatkan area di seluruh bumi dengan resolusi temporal adalah dua kali sehari. Untuk data remote sensing yang bisa kita peroleh, banyak sebetulnya website yang memberikan akses untuk itu, tapi saya biasanya pakai ini dari NASA maupun dari remote sensing system. Jadi, kalau kita buka website-nya, ini misalkan remote sensing system, kita bisa mendapatkan berbagai parameter. Ada hujan, ada temperatur, ada angin, ada upper air temperatur, ada salinitas, ada juga angin juga. Jadi, di sini mungkin bisa kita tinggal punya bikin akun di remote sensing system, kita bisa download datanya. Kemudian kalau yang NASA, ini juga sama. Jadi, kita juga bisa mendapatkan data-data terkait dengan ocean circulation, ocean temperature, ocean wind, density, kemudian topography, dan sebagainya. Jadi, silakan hadir-hadir mumpul Bapak-Ibu sekalian bisa bereksplorasi sendiri. Ternyata memang sekarang ini sudah buaya sekali data-data yang bisa kita manfaatkan. Kemudian terkait dengan model, kita bicara masalah model. Model itu terbagi menjadi dua, kalau kita bicara data model. Yang pertama adalah data sebut dengan analisis data, dan yang kedua adalah re-analisis data. Jadi, kalau bagaimana membangun modelnya, silakan tanya Pak Dini, jangan tanya saya. Saya tidak mudah. Tapi intinya, analisis data di sini itu adalah murni output dari suatu model. Jadi, Pak Dini mengatakan ada beberapa langkah-langkah membuat model. Jadi, kalau analisis data ini bukan output murni dari suatu model. Kalau re-analisis data, dia sudah mengalami suatu proses validasi. Jadi, data yang dihasilkan itu, dia sudah melalui proses validasi. Jadi, biasanya data model itu memang, kalau kita menggunakan data model nantinya, pilihlah data yang re-analisis data. Karena data itu sudah dilakukan satu proses validasi. Validasinya menggunakan apa? Biasanya, kalau kita mau data-data model ini, dia divalidasi itu menggunakan data. Data insitu tadi. Ada data Bui, kebanyakan data Bui, data Argo. Jadi, inilah yang digunakan untuk mevalidasi data model yang dihasilkan. Data dari pengukuran dari kapal pun juga. Seperti itu. Mengingat tadi di wilayah Indonesia itu, memang data insitu-nya masih sangat sedikit sekali. Jadi, patut kita pertanyakan, bagaimana akurasi data model yang ada di Indonesia. Untuk data model yang paling sebenarnya banyak yang bisa kita akses, ada Mayerim Kopernikus, ada Haikom, ada apa namanya. Seudah, kalau di Indonesia juga punya data dari Indiso, dari produknya dari PROL, Indiso. Itu khusus untuk wilayah Indonesia. Tapi, secara saya itu masih dalam data analisis. Karena Indonesia itu untuk mendapatkan data observasinya masih sangat kurang. Jadi, susah untuk bisa mendapatkan, memperoleh reanalisis data yang berbeleh Indonesia. Ini yang biasa saya pakai sebetulnya. Mayerim Kopernikus di produknya Eropa. Ini juga ada Haikom. Ini produknya Amerika. Kalau kita lihat di website-nya. Ini website-nya Haikom. misalkan, jadi di ini ada analisis, ada reanalisis. Jadi, reanalisis kalau data Haikom itu masih sampai tahun 2015. Jadi, yang data baru-baru sekarang itu masih dalam data analisis. Jadi, belum menjadi data yang reanalisis. Begitu. Jadi, parameternya di sini, kalau data Haikom itu, kalau tidak salah, terbatas juga. Kalau data Haikom. Parameternya itu, dimana ya? Parameternya. Parameternya itu, tapi parameter terbatas ya. Dia hanya terbatas pada salinitas suhu arus, kalau tidak salah. Jadi, terbatas. Berbeda dengan Haikom, kalau kita lihat ke Haikom, itu, ini Haikom, sorry, Kopernikus ya. Kalau kita cek di Kopernikus, itu kita bisa mendapatkan data dengan parameter macam-macam. Parameternya itu mulai dari fisik, sampai ke juga bio-geokimia. Bahkan kalau kita cek, ini nutrian misalkan ya. nutrian gitu ya. Itu sudah ada. Baik yang analisis, maupun yang reanalisis di sini, ada misalkan data untuk nutrian. Ada ada chlorophyll, ada O2, ada NO3, ada PO4, ada silikat, ada besi, dan sebagainya. ini mungkin bisa menjadi bisa menjadi acuan nanti ya, sebagai indikasi ya, indikasi kalau kita ingin meneliti sesuatu ya. Ternyata memang data, kan kalau kita bicara parameter kimia, kalau kita bicara insitu kan, wah ini paling susah memang ya. Saya tahu perjuangan teman-teman yang di depan saya, yang berbeda di bidang kimia, osonografi itu, karena kosong sangat mati kalau harus mengambil data. Habis mengambil data. Kalau fisika enak, mengambil data, terus langsung ketemu. Kalau kimia, mengambil data harus mengambil sampel dulu, mengambil sampel harus dilep-in dulu. Jadi, tidak selesai di situ. Jadi, pekerjaannya masih sangat panjang kalau kimia. Tapi, bagaimana data-data ini memang, ya, membantulah ya, membantu untuk bisa kita lebih memahami aspek kimia yang ada di laut. Nah, ini adalah contoh ya, suatu contoh data model VST remote sensing, jadi yang sebelah kiri, ini data satu harian sama begitu ya. kita lihat bahwa, kalau dari sisi, ini Kopernikus, kemudian ini HICOM, ini adalah data remote sensing, data gabungan beberapa berbagai satelit. Ya, memang kalau kita lihat, secara pola itu hampir sama, mirip. Tetapi memang, kalau kita lihat, kita telah lebih jauh, pola daripada data model itu lebih smooth. Lebih smooth. Sedangkan data remote sensing itu lebih acak. gitu. Ya, kenapa ya? Karena memang, seperti yang dibilang Prof. Andrivo, Pak Denny juga ya. Jadi, model itu kan sebetulnya penyedarhanaan dari suatu fenomena alam. Jadi, asumsi-asumsi tertentu saja yang dimasukkan untuk membangun model. Tidak semua asumsi alam itu masuk di dalam suatu persamaan model. hasilnya pun akan lebih teratur ya. Sedangkan kalau data remote sensing itu kan dia meng-capture, meskipun dia berbasis dari reflektan maupun emittance-emittance gitu ya. Tapi dia meng-capture apa yang terjadi sesungguhnya di alam. Jadi ya semua yang terjadi sesungguhnya di-capture sama dia gitu. Jadi pasti lebih acak. Ya, lebih acak. Jadi kalau kita bicara data model di sini memang lebih smooth. Ya, kalau data remote sensing itu lebih acak. Kalau kita bikin animasi pun sama ya. Yang ini data remote sensing, data model. Ya, memang kalau kita bicara data model pasti lebih smooth gerakannya. Karena memang dia tadi, dia merupakan suatu fenomena alam yang sedih-sedih terkenalkan. Kemudian, untuk data, ini data salinitas. Ini salinitas ya. Salinitas. Ini di dalam 0 meter. 100 meter sama 1 meter. Nah, inilah enak-enak model ya. Jadi kalau data remote sensing itu hanya di permukaan. Tapi kalau data model, itu bisa kita modelkan sampai kedalaman kapanpun lah. Repos ini sudah menjelaskan konsep 3 dimensi dari model ya. Nah, kalau ini dari data Mary Copernicus sama ICOM itu bisa kita berdata sampai kedalaman sekitar 5.000 meter. Ini adalah salah satu contoh perbandingan antara Copernicus, MMS dengan ICOM. Jadi memang yang di permukaan, ya kalau lihat polanya memang sama di permukaan. Polanya sama di sekitar bulan ini, kalau tidak salah tanggal ini Januari. Jadi pas banyak hujan. Jadi kalau yang bulan Januari itu, di daerah Laut Jawa, di sini memang tawar begitu ya. Juga sama tawar. Lebih rendah sanitasnya. Tapi memang di polanya sama, tetapi memang di SMMS itu lebih rendah daripada yang ada di Copernicus. Tapi kalau yang 100 meter kemudian 1000 meter itu saya rasa sama nih. Hampir sama polanya dan juga magnitudenya pun hampir sama. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan tadi kan saya bilang ada data analisis, data reanalisis. Nah ini adalah SMM data reanalisis dan ini SMM data analisis. Beda jauh. Jadi hati-hati dengan menggunakan data analisis. Jadi kalau data analisis ini dilihat di HICOM, analisisnya itu biru semua. Jadi rendah semua. Dibandingkan dengan data reanalisis yang ada di SMM. Jadi kalau usahakan, kalau nanti kita menggunakan data, pilihlah data yang reanalisis. Bukan data yang data analisis. Nah, dari penjalan di atas, saya juga ingin merangkum sebetulnya, kalau dari sisi realibilitas data. Sebetulnya yang paling reliable data adalah data insitu. Karena insitu adalah data yang kita ambil dari lapangan langsung, kita ukur langsung, sehingga itu menjadi data yang paling reliable. Ijin Pak Anin? Ijin waktunya Pak Anin? Kurang berapa menit? Iya. Satu menit lagi Pak Anin. Waduh, kurang satu menit lagi. Ini tak sepetin aja ya. Berarti ini reliable, kalau remote sensing model itu reliability yang paling rendah. Tapi kalau dari user friendly-nya, model itu paling result friendly. Karena tinggal pakai dari kedalaman 0 sampai 1.000, 5.000 kita bisa dapat datanya. Udah, paling gampang lah. Nah, aplikasi model untuk Indonesia SIS, itu kita tahu bahwa Indonesia kompleks sekali. Ada pengaruh Alindo, pengaruh Moon, Sun Enso, IOD, MGO, Gavin Wave, Tidal, seperti yang bilang Pak Di suatu kemarin. Jadi kita harus memikirkan data apa paling appropriate untuk bisa mencapture banyak fenomena itu di Indonesia. Jadi saya biasanya menggunakan data model, yang sudah saya jelaskan ketika seminar yang lalu, saya biasanya hanya banyak berani menggunakan data model untuk supporting data. Terkait dengan realibitas data tadi. Jadi saya hanya menggunakan data remote sensing untuk mencapture fenomenanya. Ini fenomena apa? Upwilling di Selatan Jawa. Di mana saya buktikan bahwa saya temukan bahwa upwilling di daerah timur itu lebih kuat daripada di daerah barat. Kemudian untuk membuktikannya, untuk lebih memperkuat hipotesis ini, kemudian saya ada data model, ini data HICOM, di daerah barat, di daerah timur, memang lebih kuat di daerah model. Jadi saya menggunakan data model untuk mensupport, bukan data utama. Kemudian ini juga yang kemarin juga sama, kalau Pak Masukurani saya menggunakan data model purely untuk meneliti fenomena ini. Jadi untuk karena di daerah utama, maka hal pertama yang dilakukan adalah melakukan validasi dulu data model. Ini nggak bisa langsung data model yang dia dapatkan langsung digunakan untuk mencari fenomena. Nah, jadi ini kemudian saya juga memiliki penelitian dengan mahasiswa saya, yang ini belum habis terus terang, masih dalam draft draft. Saya sebenarnya terasa tertarik bagaimana sebetulnya data Copernicus dan HICOM itu untuk di Indonesia, laut Indonesia. Apakah bisa digunakan atau nggak sih? Apakah akurat atau nggak sih? Valid nggak sih? Jadi mungkin ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Jadi saya menggunakan data HICOM sama-sama resolusi 1 per 12, kemudian saya menggunakan data in situ-nya adalah dari WOD. Ini merupakan data hasil pengukuran in situ, jadi CTD, begitu ya. Dan sayangnya hanya ada di tahun 96 sama 2005 atau oleh Indonesia. Parameternya adalah temperatur dan juga salinitas. Ini data sebenarnya datanya yang saya peroleh untuk in situ-nya. Nah, ini adalah hasil vandansi awalnya. Jadi untuk temperatur, ini temperatur biasnya 0,5, RMS-nya 1,5. Jadi ini kita masih lihat banyak outlier di sini, ada outlier-outlier yang perlu kita bersihkan dulu. Demikian pula dengan salinitas, ini adalah salinitasnya. Ini masih banyak sekali outlier yang harus kita bersihkan dulu. Kemudian ini penampakan daripada data WOD, juga kemudian HICOM, dan juga SMM-nya, Kopernikus-nya. Nah, ini adalah beberapa data yang aneh. Kita lihat ini data in situ-nya ada yang aneh, ada yang sama, tapi kok terjadi seperti ini? Jadi ada drop seperti ini. Nah, ini yang kemudian saya mengarahkan mahasiswa untuk bisa mengecek satu-satu per titik kalau ada keanehan-keanehan seperti itu. Untuk apa? Untuk mengkoreksi nantinya bahwa data yang akan kita gunakan untuk validasi ada data yang sudah benar-benar betul. Ini juga sama untuk suhu ya. Ada outlier-outlier yang harus kita bersihkan. Nah, ini adalah hasilnya setelah kita bersihkan datanya. Ada sekitar 1.200-an data untuk HICOM dan juga untuk Kopernikus. Ternyata didapatkan bahwa biasnya sekitar 0,4 dan remisi-nya 1,1. Biasnya 0,5 untuk SMM dan remisi-nya 1,2. Jadi, saya rasa masih cukup baik ya. meskipun ini karena ini dari kedalaman 0 sampai kedalaman lebih dari 1.000 meter ya. Jadi, saya rasa sudah cukup baik ya. Masih kita bisa gunakan model suhu di sini. Bagi dengan salinitas, salinitas memang agak berbeda. Jadi, memang kita lihat ada, meskipun remisi-nya hanya sekitar 0,2 per mil dan juga 0,2 per mil ya. Yang masih umum malah untuk model seperti ini dari hasil referensi-referensi yang ada. Tapi kita lihat ada suatu fenomen yang unik. Jadi, kalau HICOM itu memang cenderungnya dia overestimate ya. HICOM, overestimate ya. Untuk kedalaman 0 permukaan maupun sampai ke kedalaman yang dalam. Kalau Kopernikus, ini kecenderungannya untuk permukaan, dia cenderung underestimate. Tetapi untuk permukaan, untuk kedalaman, dia cenderung overestimate. Jadi, ini adalah karakteristik dari HICOM dan SMM dalam merepresentasikan kondisi salinitas yang ada di Indonesia. Jadi, mungkin bisa menjadi ajuan kalau kita nanti menggunakan data-data model ini untuk meneliti berbagai fenomena sonografi yang ada di Indonesia. Ini secara resi itu Pak Elmi. Mungkin kecepatan yang belakang. Baik, Pak Anin, terima kasih atas presentasinya ya. Inspiratif, kemudian banyak sekali memberikan alamat-alamat akses website ya untuk bisa kita mencari data-data ocean modeling. Itu penting, karena dari sana kita bisa banyak belajar ya. Kemudian juga memberikan akses-akses data satelit ya. Baik dari Marine Copernicus maupun dari sumber yang lain. Tadi disebutkan juga dari HICOM terkait data-data ocean modeling yang bisa diakses. Karena waktunya sudah jam 11 lewat 7, sudah-sudah sekalian. Kita akan lakukan penutupan nanti pada jam 11.30. Jadi kita masih punya beberapa waktu untuk melakukan presentasi sebelum kita memasuki acara penutupan. Bapak-Ibu dan seseorang sekalian, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Kemudian ada beberapa yang sudah direkap oleh penyelenggara atau tim khusus pada bagian ini. Mungkin saya bisa gabung tiga atau empat pertanyaan sekaligus ini kepada Pak Anin dan Pak Prof Denny ya. Kepada Prof Denny dan Bapak Dr. Anindya. Silakan mungkin dicatat agar tidak lupa bunyi pertanyaan tersebut. Yang pertama untuk Prof Denny, ini sudah dirangkum ya. Digabung beberapa pertanyaan. apakah model fisik yang diperlukan juga, apakah model fisik diperlukan juga selain model matematik dalam memecahkan suatu problem pesisir dan laut. Terima kasih. Kemudian ada lagi untuk Prof Denny juga, boleh tolong dijelaskan dari mana konsep vortex force mekanisme diturunkan untuk menggambarkan wave effect on current. kemudian masih ini dipilih oleh tim yang cukup baik pertanyaannya. Dalam membangun model skala lokal atau daerah kajian tertentu, bagaimana peran forcing regional dan global, serta batimetri yang berada di depan daerah kajian. Nah itu ada lagi untuk Prof Denny, bagaimana peran ocean modeling dalam meningkatkan keakuratan lokasi daerah potensi penangkapan atau fishing ground, sehingga nelayan bisa melakukan penangkapan ikan di lokasi dan waktu yang tepat. Kemudian ini Pak Anin, silakan dicatat Pak Anin, ada banyak pertanyaan juga, tapi kita pilihkan dan coba dirangkum oleh tim. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan pertama, rangkuman pertama itu terkait dengan open source data. Saya melihat datanya masih skala global atau makro. Bagaimana kita mendapatkan data secara lokal atau mikro? Karena yang kita kaji baru sebatas fenomena lokal. Kemudian yang kedua, di semua pemateri, apakah bisa Pemda meminta pendapat keilmuan kepada para peneliti sebelum membuat suatu kebijakan pembangunan terkait pelaih pesisir? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ini untuk semua peneliti. Kemudian kita lanjutkan untuk ini Provdeni juga nanti ini ya. Dan Pak Anin ini secara bersama-sama. Nanti ada dua penanya langsung, raise hand, oke. Nanti raise hand bisa disampaikan, nanti sebentar saya pilihkan ya. Kemudian untuk Pak Anin dia ya, bagaimana peran data oceanography dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Itu mungkin pertanyaan dalam chat dijawab dulu, nanti kalau kita punya waktu, kita akan masuk ke pertanyaan yang raise hand, yang disampaikan secara langsung oleh peserta. Ya, mohon jawabannya dibuat singkat, karena waktu kita tinggal sedikit. Silakan mungkin Pak Prof. Deni lebih dahulu. Silakan Prof. Deni. Terima kasih Pak Elmi atas waktu yang sudah diberikan. Jadi ada beberapa tadi. Pertama kaitannya dengan, ini saya coba juga melihat dari chat ini Pak Elmi, satu-satu, karena tadi nulisnya nggak terkejar. Pertama dari Mas Tonas Indra. Jadi bagaimana apakah model fisik dibenuhkan juga selain model matematik untuk memecahkan suatu problem? Ya. Jadi di dalam pemodelan itu memang kita mengenal ada dua ya, ada model fisik, kemudian ada model matematik, ya kemudian juga di dalam matematik itu ada model analitik, di dalamnya juga ada model numerik. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ingin memahami konsep alam yang sebenarnya itu paling mudah, itu adalah dengan menggunakan model fisik terlebih dahulu. Cuman yang dari masalah adalah ketika kita membuat model fisik itu kan sarana-prasarana kadang kita terbatas, kita tidak punya lab, terus kemudian yang kedua, sumber daya juga tidak ada. Ketiga, kaitannya dengan biaya. Karena model fisik ini tentunya cukup mahal. Kami coba mengembangkan model fisik saat ini di laboratorium bioceanography itu model plam gelombang, dan juga model kaitannya dengan untuk perencanaan breakwater dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh bahwa ketika kita menggunakan model fisik, kita secara fisik itu akan bisa melihat agak lebih nyata seperti itu. Jadi kalau numeris itu kan kita hanya membayangkan, membayangkan sebenarnya apa yang kira-kira terjadi kalau ini ya. Kalau model fisik itu tidak. Kalau model fisik kita bisa melihat, oh ternyata ada parameter yang barangkali nanti justru menjadi masukkan di model numerik atau model matematik di situ. Jadi ketika ya untuk visualisasi memang di model numerik atau matematik kan sudah ada untuk visualisasi. Visualisasi sesuai dengan apa yang difikirkan oleh komputer. Jadi komputer kan memikirkan apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang kita perintah. Tapi kalau yang fisik itu masih ada parameter lain yang mungkin di luar yang kita inginkan. Oleh karena itu sebenarnya urunutannya paling ideal itu adalah model fisik. Sehingga bukannya, tapi ini malah justru menjadi penting. Kalau bisa model fisik itu pendekatannya akan lebih bagus juga model fisik. Kemudian yang model matematik itu hanya bisa mengira-ngira atau memperkirakan kira-kira nanti akan seperti ini dengan seperti ini maka bisa juga menjadi konsep untuk membangun model fisik seperti itu. Atau konsep untuk menyederhanakan fenomena itu. Yang kedua tadi kaitannya dengan dari mana konsep for tech force mechanism diturunan untuk menggambarkan wave effect on Carnot. Ini tingkat tinggi ilmunya ini. Pak Gugum Gumbira ini. Beliau ini mungkin barangkali sudah di konsep atau fisika. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat bersama bahwa sebenarnya ada beberapa mekanisme yang digunakan untuk for tech force ini untuk kaitannya dengan wave mechanism on Carnot misalnya. Jadi di situ kita biasanya menggunakan pendekatan kemudian ada yang disebut dengan Reynolds average navires. Kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya keliru. Kemudian juga ada juga busines ya. Busines approximation itu juga digunakan untuk bagaimana kita menjalankan mekanisme di situ. Sedangkan untuk penurunan dari gelombang acak menjadi gelombang linier itu juga ada mekanisme yang ada di situ seperti menggunakan Laplace, kemudian menggunakan Bernoulli yang kemudian diturunkan mekanismenya dengan beberapa menggunakan asumsi-ansumsi yang ada di situ. Ini memang secara teknis barangkali karena saya bukan dari fisika murni saya hanya mengetahui terkait dengan konsep-konsep penurunan secara hidrodinamika seperti itu. Kaitannya nanti kalau misalkan belum pas gitu ya mungkin bisa kita lanjutkan lagi nantinya. Hanya itu. Jadi ada beberapa konsep yang ada di situ karena Vortex Force ini memang menjadi sangat bisa kita lihat fenomena di alam yang kadang-kadang kita jumpai misalnya ada bagaimana seperti ada gulungan kemudian ada sirkulasi yang ada di dalam laut itu sendiri. Jadi beberapa persamaan yang mungkin nanti bisa diturunkan dari situ. Dan mungkin saya pernah melihat dan membaca waktu dulu di Bandung itu kita disuruh untuk menurunkan bagaimana Vortex Force ini bekerja ketika ada untuk gelombang dan juga untuk arus. Jadi yang saya ingat dari dulu itu tahun 2001-1999 ya selama tahun 2000 seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak keliru ingatan saya. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan tadi skala lokal. Boleh ini yang kaitannya dengan model skala lokal atau daerah kajian tertentu bagaimana peran force regional dan global ya. Jadi peran force regional dan global ini kalau bisa kita juga masukkan ke dalam parameter inputan model yang bisa kita lakukan misalnya untuk force regional dan juga global seperti ini ketika misalkan secara global ada kenaikan muka air laut. rata-rata misalkan SLR. SLR saya pernah meneliti dengan perbedaan SLR hanya sekitar 60 cm saja ya itu berarti itu sudah merubah desain dari suatu pembangunan breakwater sekitar kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Hanya memasukkan parameter itu saja. Artinya apa? Ketika kita tidak memperhatikan parameter-parameter force untuk regional dan global ini kita juga akan terjebak nanti ke dalam suatu kesalahan yang kita buat sendiri di dalam pemodelan. Tentunya oleh karena itu betul-betul kita di dalam konsep pemodelan itu fenomena apa sih yang bisa menjadi parameter yang akan berpengaruh terhadap kualitas dari model. Tentunya badimetri yang ada di depan daerah kajian kita menjadi salah satu parameter. Karena apa? Kita ambil salah satu contoh. Bagaimana gelombang itu melakukan deformasi gelombang itu karena adanya pengaruh badimetri atau karena adanya pengaruh kedalaman. Seperti itu. Kemudian arus juga seperti itu. Arus yang ada di daerah kita, kajian kita itu tadi seperti saya sampaikan juga dipengaruhi oleh kondisi fenomena yang ada di luarnya. Misalnya badimetri yang ada di daerah sebelum atau daerah kajian mau pemodelan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga. Yang keempat bagaimana, bagaimana, kenapa, oh ini ada kenapa konsorsium. Jadi ini penting ini sih. Karena tidak diadakan konsorsium perguruan. Ya ini bagus ini. Kalau mau diusulkan itu saya sudah sangat tuju. Bagaimana pronosion modeling dalam meningkatkan keakuratan lokasi daerah potensi penangkapan ikan. Jadi tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Anin, itu adalah salah satu bagaimana kita meningkatkan akurasi. Karena apa? Dari fenomena yang tadi disampaikan oleh Pak Anin, misalnya ada upwelling. Kemudian di dalam upwelling itu tentunya ada daerah yang nanti akan berkaitan langsung atau tidak langsung seperti daerah visingkron. Bagaimana fenomena parameter osion ekonomi di situ bekerja. Misalkan daerah upwelling. Berarti ada kenaikan masa air yang naik dari bawah ke atas. Nah ini bisa kita gambarkan ketika kita ingin melihat akurasi daerah-daerah penangkapan ikan. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di BBLOL. Bagaimana mengkolaborasikan antara arus, kemudian antara gelombang, antara parameter klorofil, parameter temperatur, juga parameter yang atmosfer seperti itu. Jadi semakin banyak parameter yang kita masukkan. Karena di alam itu kompleks. Semakin kompleks yang kita gunakan, itu akan semakin bagus. Dan tentunya juga akan semakin akurat. Kemudian kaitannya dengan Pemda. Ya, ini juga saya syaratin bahwa apakah... Ya, jadi memang betul. Ada beberapa kali memang kami, saya, jangan lupa teman-teman, diundang di beberapa lokasi ya. Kemudian saya sama Ilmi, misalkan diundang ke Makassar, diundang ke Palu, diundang ke mana-mana itu juga dalam rangka untuk dari Pemda itu supaya bisa menerima masukan. Dari sisi peneliti, dari sisi akademisi itu seperti ini. Tidak hanya langsung menerima, misalkan kan kadang-kadang dari konsultan, non-SEU kan kadang-kadang dengan data yang terbatas atau data yang tersedia. Kalau kita ya dengan data yang dibutuhkan. Misalkan kita butuhnya data 15, ya data yang dibutuhkan 15. Artinya dari sumber mana ya? Sumber yang nanti kita cari. Kan tadi Spanien sudah bilang, data itu banyak sekali. Itu bisa kita cari sumbernya. Kalau data yang kita butuhkan itu 15, ya kita 15. Bukan yang kita, saya hanya ingin 5, kita kasih 5. Jangan. Jadi butuhnya 15. Oleh karena itu, kadang-kadang kami dari peneliti itu juga mempunyai, misalnya akses data, misalnya ke instansi, ke pemerintah, dan juga mungkin menggunakan data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Anin. Melalui itu. Sehingga perencanaan yang ada di daerah itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih akurat. Sehingga tidak lagi adanya sesuatu yang direncanakan. Setelah direncanakan, ada konflik. Ini yang harus kita hindari. Sering sekali. Perencanaan selesai, habis itu konflik. Oleh karena itu, di dalam perencanaan kita harus membuat analisis konflik. Analisis konflik dibuat dari apa? Dari data. Data dibuat dari apa? Digenerate. Data digenerate dari model, boleh dari data-data lapangan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan selanjutnya. Moga silakan Pak Anin. Silakan Pak Anin. Pak Anin sama aja. Silakan Pak Anin. Pendek saja tidak apa-apa Pak Anin. Pendek saja Pak Anin. Oke, baik Pak Anin. Disini, terkait dengan datanya masih global ya. Terkait operator data, saya melihat datanya masih sekalang global. bagaimana kita bisa mendapatkan data secara lokal, mikro, karena kita kaji baru sebatas fenomena lokal. Betul sekali. Ini dari Pak Ahmad Solikin ya. Memang open source data itu, itu jelas dia memang masih dalam skala global. Karena itu untuk kepentingan umat manusia seluruh dunia. Biasanya memang dia peruntukannya untuk iklim, untuk mengkaji fenomena-fenomena. ekstrim misalkan ya. Jadi memang tidak memang data-data yang disare secara luas, itu adalah data-data yang seluruh dunia global. Untuk fenomena-fenomena yang lokal, itu memang tidak. Mengapa ya? Karena memang fenomena lokal itu membutuhkan kajian lokal. Untuk pembangun suatu model, misalnya Pak Anin tadi membangun model pelabuhan, beliau harus mendapatkan data detail batimetri di lokasi itu. Jadi yang tidak mungkin didapatkan dari batimetri yang skala global. Jadi kalau pembangun model lokal, tapi menggunakan data batimetri yang resolusinya rendah, itu pasti akan salah. Jadi memang saatnya tersedia karena memang peruntukannya juga untuk kepentingan umat manusia seluruh dunia, kemudian juga terkait dengan data input dan juga data faktor membatasnya juga terbatas, maka hanya baru pada di skala global. Bagaimana kalau kita yang mendapatkan data di seluruh dunia lokal, ya harus bikin model sendiri. Jadi mungkin nanti bisa kontak Pak Denny untuk bisa sharing-sharing bagaimana bisa membuat model yang bagus untuk skala lokal terkait dari tujuannya. Kemudian yang kedua disini ada bagaimana peran data, ini dari Pak Mas Hendry Saunjayau, ini senior saya, selamat siang Mas Hendry. Bagaimana peran data scenografi dalam penentuan kebajikan perintah, baik perintah pusat, maupun perintah daerah, khususnya untuk memanfaatkan sumber daya kota dan perikanan yang berkelanjutan. Saya rasa mungkin dengan sekarang sudah berkembangnya program studi kelautan hampir di seluruh Indonesia, kalau dulu zaman kita kuliah, mas Hendrya pun habis-habisnya delapan, delapan universitas kan sudah banyak sekali. Sekarang sudah kebijakan daripada merintah sudah banyak diwarnai oleh ilmuwan-ilmuwan kelautan. Jadi mungkin tadi Pak Denny mengatakan bahwa sudah setiap, mungkin kalau tidak ada pandemi ini, mungkin Pak Denny dan Pak Helmin itu sudah setiap bulan pergi ke mana-mana itu biasanya itu, untuk dimintai tolong. Ini kira-kira gimana ini, membangun pelabuhan? Ini gimana yang kira-kira ini, mau apa namanya, ya macam-macam lah pokoknya lah ya. Kalau saya terus terang, lebih tertarik ke fenomena yang agak gede gitu ya, jadi saya jarang dibanggil oleh Pemda. Jadi karena saya tertarik untuk benar-benar-benar yang memang cakupannya luas dan global gitu. Jadi gitu Mas Hendrya. Jadi saya rasa sudah cukup, sekarang ini saya sudah cukup, peran daripada ilmuwan, saintis, kelautan, perikanan, untuk memberikan input ke pemerintah itu sudah cukup baik lah menurut saya. Yang ke depan masih terus-tertep ditingkatkan terus ya. Kemudian, contoh juga mungkin tadi terkait dengan misalkan dengan penentuan Vising Ground gitu ya. Mungkin kalau sekarang di BPOL atau di APAN kan dia sudah mengeluarkan peta Vising Ground, itu juga berbasis dari analisis saintifik. Bagaimana klorofil dan juga SST dari saintifik itu bisa menjadikan perdoman untuk bisa membuat Vising Ground. Seperti itulah. Sekarang BMG juga sudah mengeluarkan misalkan tadi peramalan gitu ya, itu juga berbasis data saintifik juga. Jadi intinya sudah mewarnai lah untuk konten ilmiah yang digunakan untuk kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang terada lagi, ini tadi ada lagi gitu ya. Ini Firdy. Firdy teman saya nih Pak Ilmi. Teman saya kuliah ini Firdy ini. Sekarang jadi di Dinas Kelautan di Aceh sana. Apakah bisa meminta pendapat kelimaan pada para pemeliti sebelum membuat suatu kebijakan? Ini terjadi jawabat ini ya. Saya rasa bisa. Silahkan Mas Firdy ya, kalau mau undang saya sekaligus kopi-kopi di sana, kopi Aceh ya. Silahkan kalau mau membutuhkan kami. Bisa Pak Ilmi, bisa saya, bisa Pak Deni, ataupun yang lain. Pak Ilmi, saya rasa Pak Ilmi. Ya, terima kasih Pak Anin, Pak Deni, dan semua peserta. Kita akan lakukan proses penutupan. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan apa yang sudah disampaikan tadi ya. yang disampaikan tadi sudah cukup lengkap. Kemudian sudah cukup memberikan pencerahan kepada kita dan sangat inspiratif. Saya izin untuk mengakses kembali alamat men-sharing, izin untuk sharing terkait dengan penutupan ini ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya ya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya atas nama moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Sebagai bagian penutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, khususnya kepada semua pihak yang membantu penyelenggaraan seminar pada pagi hingga siang hari ini. Yaitu kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Rektor Universitas Tiponogoro, Bapak Wakil Rektor Universitas Tiponogoro, kemudian Direktorat Sumberdaya Dirjian Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kepala UPT Lab Terpadu Universitas Tiponogoro, para pembicara yang saya hormati dan sangat membanggakan, Prof. Dr. Andrivo Musidi, Prof. Dr. Deni Nugroho Sugianto, STMSI, Bapak Dr. S.J. Anindia Wirasatria, STMSI. MSC, kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan juga kepada para peserta yang membanggakan dari 605 orang, 4 negara Indonesia, Belanda, Jepang, dan Singapura. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengelola Laboratorium Ocean Modeling and Climate Change UPT Laboratorium Terpadu Universitas Tiponogoro, khususnya kepada Ketua Laboratoriumnya, yaitu Prof. Dr. Deni Nugroho Sugianto, STMSI, Dr. Aris Ismanto, kemudian Ibu Rika Widiarate, kemudian Mbak Elina, Awliya, Pitri, Sana, Rifah, Rafi, dan Mbak Izan. Demikian Bapak Ibu dan so-so sekalian semoga acara yang kita selenggarakan pada hari ini bermanfaat dan memberikan kesan yang baik kepada kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak Elmi. Terima kasih, Mantun Won. Assalamualaikum. Terima kasih semua, Bapak Ibu. Pak Anin, terima kasih Pak Elmi, Pak Anin. Thank you. Sehat, mantap. Mantap, mantap. Kita mainkan. Kita mainkan workshop-nya Pak Elmi. Amin. Amin. Kita mainkan workshop-nya Pak Elmi. Terima kasih semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Alhamdulillah lancar dan berjalan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Semua. Pak Tunggu, Pak Tunggu, Pak Tunggu, Pak Tunggu. Terima kasih. Pak Hendri, terima kasih. Pak Sugen. Terima kasih Pak Tunggu. Terima kasih. Pak Seri. Terima kasih. Sarono. Ya, betul-betul ya. Kapan-kapan kita undang. Pak Deni, kapan-kapan kita undang. Apa? PhD Candidate dari Amerika, bicara. Oh, betul. Wah, betul. PhD Candidate terus bicara. Raja di Raja. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu. Kita tutup dulu, G. Karena salah Jumat, G. Assalamualaikum. Matur-matur semua.